Selanjutnya, rekan-rekan, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masih diingat kemarin, ada approach, ada macam-macam ya, kita akan dalam versi yang singkat, kita akan melakukan hal yang sama untuk interpreting. Tapi tidak untuk semua mata kuliah interpreting. Sekarang adalah interpreting untuk konsekutif. Jadi, konsekutif interpreting begitu yang akan kita bicarakan. Oke, slide saya sudah kelihatan, Bu Pitra Dulya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Hari ini, judulnya adalah The Teaching of Consekutif Interpreting. Selama ini, ada beberapa orang, kalangan, terutama yang tidak mengajar interpreting, yang memiliki beberapa misleading thoughts. satu, interpretation atau interpreting ini sama. Jadi, ada interpretation, ada interpreting. Jadi, interpretation tidak harus interpretasi mimpi. Interpretation, interpreting. Tapi dalam sajian saya, saya akan menggunakan kata interpreting karena lebih singkat. Interpreting is an oral translation. It's the oral version of translation. This is number one. Yang kedua, interpreting is a relaxed activity. If you see, just talking, if you see on the TV, interpreters just talking and then smiling and so forth if it is inconsecutive. If not, then they will work in a booth in a nice, maybe air conditioning booth. So, people think that interpreting is a relaxed activity. Number three, interpreting can be done well, bilinguals. If people are bilinguals, then they can do interpreting well. Now, this is the misleading thought because in reality, it is not like that. It is answered by Danika Seleskovich. Danika Seleskovich ini seorang jurubahasa, practicing jurubahasa, practicing interpreter and also interpreting trainer. So, he got the ideas from the field and then theorizing it. Danika Seleskovich bilang, it is not an oral translation. It uncovers meaning and makes it explicit for the listener. Yang itu, make it explicit for the listener itu, tidak ada seperti itu, the translation based on the types of the text. But now, this is uncover the meaning, get the meaning. Yes, this is like in the translations, but make it explicit for the listeners or the recipients to message. Actually, a lot of things happens in the head of interpreters, not just smiling and automatically producing words. And number three, no, interpreting is not automatically doable by bilinguals. Interpreting needs special trainings. So, yesterday, Buruhaya starts the presentations with translation is translators is born or trained. And because we are here, we believe that translators and interpreters are trained. Okay, this is the misleading part. And saya juga pernah menerjemahkan dan itu sulit sekali. Saya sudah tidak, maksud saya interpreting, menjadi jurubahasa. Bagi saya itu sulit. Dan sekarang sudah tidak lagi menjadi jurubahasa. So, last night, an offer came to our email looking for interpreters for UN session, UN event. Bisa lihat screen saya? Bisa, Pak. Okay, terima kasih. Saya tadi bilang apa? Oh iya, ada awara interpreting saya sendiri tidak bisa lakon untuk acaranya UN. Hanya satu jam saja lewat remote interpreting. Now, kita akan ke sini. Seperti kemarin, the nature of translation and translation competence, the nature of learning and teaching. So, we just twist it. So, the nature of interpreting, the nature of interpreting competence, and the nature of learning and teaching so we can make up a transition course. Yesterday, we have this part, theoretical framework of transition teaching yang atas itu, and then I translate it. I switch it into interpreting. So, what we have is exactly the same with the same way of thinking we proceed. So, we start from approaches or assumption or something general that we believe about interpreting. We have four types of paradigms in interpreting studies. We have process analytic paradigm, source text and target text contrastive paradigm, target text descriptive paradigms, and target text contrastive paradigm. di dalam paradigma pertama, yang dipelajari orang di situ adalah menganalisis proses kognitif dan interaktif di dalam interpreting. di paradigma di paradigma kedua, ada source text and target text contrastive paradigm. So, we compare between we find the similarity and the differences between the source speech and then the target speech in interpreting. And the third is target text descriptive paradigm. This is the effort to describe the features of target speech. And titic contrastive paradigms is the efforts to find the differences of version of target speech from the same source speech. Dan untuk pengajaran interpreting, menurut saya, yang paling masuk akal adalah kita mengambil inspirasi dari paradigma pertama, cognitive and interactive process of interpreting. jadi kita mengambil inspirasi dari paradigma process analytic. Ada beberapa macam pendekatan terhadap interpreting. Pendekatan itu cara memahami interpreting seperti apa. so we have cognitive approach, linguistic and structural approach, pragmatic and communicative approach, socio-cultural approach. Dari gambar itu, kita melihat bahwa cognitive approach itu yang paling lekat, paling lekat kaitannya dengan proses penjuru bahasaan. Because all things is in the head of the processes in the brain of the interpreter. karena ini masalah bahasa, maka lingkaran kedua adalah linguistics and structural approach. Kemudian baru pragmatic and communicative and socio-cultural approach. Sociocultural approach is called the macro dimension of interpreting approach. Sementara pragmatic and communicative kita sebut juga memiliki meso dimension dan linguistic and structure approach plus cognitive approach we have micro we said within the micro dimension of that approach dari orang di atas kita yakin bahwa we we are adopting we adopting this approach this approach is cognitive approach to interpreting process or interpreting studies or interpreting teaching because we believe ini the approach assumption approach kita percaya bahwa pada dasarnya interpreting itu proses kognitif itu dinyatakan oleh Sereskovich dinyatakan oleh Zele dinyatakan oleh Ma dinyatakan oleh Seton and Warren dan saya percaya this is the suitable appropriate one for the teaching of interpreting kemudian teaching approach kemarin kita bicara tentang product oriented and process oriented tapi disini kita juga bicara tentang product oriented and process oriented tapi kita memakai mostly process oriented approach not product oriented approach kita process oriented approach so we use constructivist approach using especially group work and individual work disini ada proses yang sedikit mirip transmissionist yang control teacher tapi sebenarnya itu untuk membuat membuat anak-anak merasakan prosesnya dan mendapat sesuatu dari proses itu seleskovich and leder tahun 1984 cukup lama mengemukakan teori atau model yang dia sebut aslinya ini bahasa perancis kemudian ditersimakan ke dalam bahasa inggris triangular model karena yang disimakan berbeda ada dua versi ada yang menyebut triangle model ada triangular model kalau kita lihat di segitiga ini di puncak adalah sense sense itu meaning atau message dan language one and language two dari language one ke language two dalam proses interpreting itu kita mencoba mendapatkan maknanya uncover the meaning and message kemudian reformulate supaya dipahami oleh pendengar kita nah proses itu secara umum kita sebut transcoding pada tahun lima tahun setelah itu Seleskovich nulis sendiri dia menguraikan tentang menguraikan segitiga ini menjadi yang lebih kita pahami di lapangan untuk menuntun kita dalam pengajaran bahasa satu proses apprehension and comprehension apprehension apprehend kalau kita lihat di kamus bisa menangkap penjahat tapi disini adalah ada juga di kamus itu kecemasan akan sesuatu yang akan terjadi nah apprehension disini maksudnya antisipasi what will be going on dari yang apa speednya itu akan seperti apa jadi sederhananya apprehension is antisipasi what's coming dan yang kedua adalah comprehension yang kedua itu memahami apa yang didengar itu tentu disitu oke tentu disitu melibatkan analisis pemahaman dan sebagainya nah begitu analisis tentang makna tentang pesan apa bedanya makna atau pesan kalau kita makna biasanya kita bicara tentang leksikal atau paling jauh itu kontekstual tapi kalau message itu referensinya itu pada tataran teks pada yang kedua deferbalization and retention pada saat deferbalization dari de verbalize kita paham maksudnya bahwa kita meraih maknanya mendapatkan message dan sudah tidak mengingat lagi pesannya tidak mengingat lagi kata-katanya kalimatnya that's deferbalization hasil dari deferbalization ini dia sebut deferbalized state jadi makna itu pesan itu ada di deferbalized state makna yang nirkata nirkalimat bahasa sumber jadi itu tidak ada dalam bahasa sumber nah setelah makna dan pesan itu didapat maka di retensi retention dijaga di sana so we have retention setelah itu baru production kita produce speech again dengan dua kondisi kita harus mengungkapkan pesan original pesan aslinya pesan sumbernya dan itu kita sesuaikan dengan penerima pesan itu siapa yang terima pesan itu kita sesuaikan oke anyway ya ada banyak kemiripan proses ini dengan proses translation oke nah oleh karena itu maka cukup beralasan kalau skills yang akan kita ajarkan adalah skills yang kita turunkan dari proses kognitif itu so skills to train will be anticipating skills bagaimana mengantisipasi bagaimana menganalisis ujaran yang didengar bagaimana mendapatkan makna atau pesannya dan bagaimana juga menjaganya di dalam memori kita bukan kenangan ya memori kenangan tapi bukan kenangan tapi di dalam ingatan kita yang ketiga bagaimana how to produce the target text dengan dua kondisi itu kemudian kalau kita lihat di literatur lagi cognitive processive interpreting yang digagas oleh Ma Ma ini dari China dia langsung menyebut lima step perception decoding recording encoding expressing dan saya yakin ini terinspirasi dari Seleskovich karena di segitiga tadi bagian bawah ada transcoding kalau masih ingat jadi ada decoding encoding bagi kita yang terbiasa di linguistik di reading dan writing maka kita paham sekali decoding berarti mengambil makna dari codes dari bahasa dari teks kemudian in code menyusulnya ke dalam teks saya lebih suka sebenarnya di cognitive process of interpreting by Seleskovich karena itu seperti bahasa orang awam gitu ya mudah dipahami namun pada saat saya membuat skema proses kognitif ini saya agak kesulitan membuat skema dari Seleskovich maka saya pada tahap ini akan membuat skema dari pikiran ma dan skema ini cara berpikirnya saya ambil dari Chomsky pada saat bicara deep structure and service structure kita paham sekali di dalam skema ini ada titik-titik ini batas antara performance kalau di Chomsky dan competence yang di bawah ini ini bukan angan dan kenyataan lain lagi kalau Chomsky performance and competence performance apa yang diujarkan competence itu grammar yang ada di pikiran orang itu Chomsky tapi di sini kita kita pinjam cara berpikir itu ini dipinjam juga oleh Pak Juriden untuk menjelaskan penerjemahan dan ini saya pinjam juga konsep ini untuk menjelaskan proses interpreting di atas titik-titik ini sesuatu yang mungkin bisa disaksikan orang karena ini melibatkan indera dan yang di bawah ini adalah proses batin proses kognitif kita satu perception nah perception itu kalau perception itu tentang sensory kalau indera kita merima sesuatu we perceive it karena kita ini interpreting maka yang pertama-tama kita mendengar tapi di dalam consecutive interpreting ini tidak hanya mendengar tapi melihat juga melihat body language dari body language dari pembicara itu supaya kita menangkap maknanya lebih utuh karena sebagian dari makna diekspresikan dalam body language persepsi nah setelah kita indera kita menerima suara atau semua yang tergambar depan kita melalui mata dimulailah proses kognitif kita yang disebut decoding kita decode what we see untuk menjadi message apa sih sebenarnya message we uncover the message kemudian berikutnya setelah itu setelah kita mendapatkan message itu kita simpan kita simpan di dalam memori kita dan pada saat yang diperlukan sekian detik setelahnya kita encoding kita meletakkan menyusun mengekspresikan memori kita message di dalam memori kita dalam susunan atau struktur bahasa prosesnya kita sebut encoding dan setelah itu kita ucapkan di dalam kata-kata kita sehingga terdengar lagi itu expression oke ada ahli lain yang sederhana menyebutnya ada apa tapi ini comprehension and reformulation dua saja tapi itu tentu saja tidak memperhitungkan the cognitive process going on in the head of the translitus kalau kita buat yang dari sales coverage ini tidak begitu rapi tapi tetap bisa saja jadi apprehension and comprehension itu ada di situ kemudian ada diverbalization ini seperti proses sebenarnya mungkin comprehension ada di bawah ini ya karena ini sudah melibatkan kognitif comprehension process analytic diverbalization itu proses melepaskan melepaskan makna atau pesan itu dari kata-kata bahasa sasaran oke sama maka kita hasilnya mendapat meaning atau message kita menggunakan memory untuk menyimpan message itu dan kita memerlukan bantuan note taking verbalization sama seperti tadi seperti tadi sama maka ada memory and note taking kita melihat ada kompetensi atau skill apa yang terlibat di sini secara umum we have anticipating skills listening and analysis memory and note taking ada transfer strategy atau interpreting strategy kemudian ada ini public speaking and field tactic pada proses ini kita kadang-kadang membutuhkan field tactic dan kemampuan public speaking untuk membantu express public speaking juga diperlukan pada saat antisipasi now we go to the next approach mana yang akan kita gunakan ada dua approach ada transmissionless approach kita gunakan di tahap-tahap awal pada saat kita build the build the skills independent of each other jadi setelah bertahap kita akan bangun skills itu kemudian yang pada saat kita sudah menyatukan implementasi skill-skill itu kita menggunakan constructionism approach at the end the discrete skills are used in an integrated manner apa saja yang kita ajarkan di sana tadi sudah saya sampaikan ada anticipating ada listening dan sebagainya sekarang in anticipating itu kita mengajarkan topik pertama adalah public speaking kenapa public speaking di topik pertama karena public speaking ini meningkatkan rasa percaya diri hambatan utama seorang interpreter atau jurubahasa adalah rasa percaya diri nah itu harus ditanggulangi mulai awal kemudian mampu melakukan public speaking secara efektif karena public speaking itu speech itu kan ada strukturnya ada pembukaan ada ini ada itu ada strukturnya kalau kita mengenal struktur di dalam speech itu kita akan bisa mengantisipasi oh setelah ini akan bicara ini akan bicara ini sehingga semacam hipotesis testing dilakukan pada saat mendengar itu kita juga harus paham apa sih tujuan dari orang pidato ini contohnya di conference atau pidato pidato tujuannya ada tiga secara umum memberi informasi menyampaikan persuasi dan menggerakkan audiens nah masing-masing ada ciri-cirinya sekali lagi seorang interpreter kalau memahami ini akan membantu dia pada saat anticipating pada kemudian mendengarkan serta pada saat reformulation listening for main ideas oke listening for main ideas satu jadi ini didukung oleh listening listening for main ideas karena pada dasarnya kita tidak mendengarkan kata-perkata tapi kita mendengarkan maknanya pesannya secara keseluruhan getting message from intonation kita latihkan berbagai macam intonasi maknanya apa gitu karena kadang-kala sesuatu yang bisa disampaikan secara intonasi di dalam bahasa Inggris belum tentu bisa disampaikan secara dengan intonasi dalam bahasa Indonesia dalam hal itu bisa dikompensasi listening for different dialects ini juga perlu dilatihkan paling tidak ya dialect-dialect bahasa Inggris yang kita sering dengar ya British, American, Italy, India, gitu Chinese, Chinese, English nah itu yang sering kita dengar paling tidak kita kita expose mahasiswa ke arah sana identifying ideas identifying group of words kemudian yang berikutnya ya itu di listening analysis di berikutnya recording atau retention kalau menurut Seleskovich kita ada eksersis memory eksersis sebentar kemudian yang penting adalah understanding and developing note-taking system ini mungkin lebih penting daripada memory exercise tapi kalau untuk simultaneous interpreting memory exercise mungkin lebih penting daripada note-taking karena kita ada kesempatan untuk note-taking dan kemudian ada note-taking practice baru week kalau di kami itu ada 17 minggu baru minggu ke 10-11 itu kita ajari tentang strategi di dalam consecutive interpreting kita ajari itu maksudnya kita expose terhadap macam-macam dan contohnya saya kira apa ada pertanyaan apa enggak sebelum saya lanjutkan Bu Fitur baik baik Bapak Ibu apakah ada pertanyaan sampai di sesi ini ya itu tadi dari penggal pertama building the skills belum integrating the skills boleh bertanya Ibu silahkan saya Larzia Pak dari Universitas Negeri Padang terkait dengan yang barusan saja Bapak apa namanya jelaskan itu kan perkiraan atau rancangan dari kegiatan interpreting di polinema mungkin ya Pak ya ya jadi kalau kebetulan sekarang saya mengampu mata kuliah basic translation and interpretation kalau dilihat dari penjelasan Bapak tadi sepertinya interpretation ini sebenarnya tidak bisa memiliki satu waktu yang cukup panjang juga proses pelatihannya kepada mahasiswa gitu ya Pak tapi kalau misalnya dibagi seperti itu ada materi translation dan juga ada interpreting itu kira-kira bagaimana sebaiknya dalam proses perancangannya Pak kan kemungkinan kita hanya punya 8 minggu efektif untuk merancang perpulihannya terima kasih Pak terima kasih ini lagi-lagi persoalan yang saya tidak bisa memberi saran menyelesaikannya karena sudah tidak rancangannya itu sudah tidak masuk akal sejak awal yang bisa dilakukan adalah kalau dalam waktu itu yang bisa dilakukan teori memberikan teori dan sedikit sekali praktik kalau kita lihat tadi sampai minggu 11 itu masih building skills saja belum praktiknya para building skills di minggu 1 sampai minggu 11 itu mostly individual itu building skill nya mostly individual nanti pada minggu 12 pada saat integrating skills itu baru bisa group bisa role play dan semacamnya itu kali lagi kalau ya mungkin kalau 8 8 minggu 8 minggu yang 1 minggu itu untuk midtest jadi 7 7 minggu 7 minggu katakanlah saya juga khawatir itu yang itu 2 jam per minggu juga kalau itu 2 jam per minggu ya 2 jam ya 2 jam ya itu itu tipikal itu tipikal ya tipikal di banyak tempat begitu karena kita membangun mata kuliah itu tidak dari pertimbangan tapi dari angan-angan seperti kemarin tapi baiklah kita tidak bisa memilih takdir kalau hanya adanya hanya 2 SKS 1 pertemuan 1 minggu dan 8 minggu untuk interpreting berarti ya mungkin itu 5 minggu untuk teori 2 minggu untuk latihan seadanya latihannya langsung langsung integrating skills seperti role play itu latihannya mungkin latihannya 2 minggu atau cara kedua dari minggu minggu pertama itu overview tentang proses kognitif tadi misalnya minggu kedua sampai minggu ketujuh itu langsung role play di beberapa setting kemudian pada saat ada waktu baru dijelaskan teorinya tapi kesulitannya ini begini bedanya dengan transition itu kan menulis banyak waktu gitu ya menulis banyak waktu tapi interpreting itu tidak ada waktu jeda sehingga agility of the mind kecergasan otak kita itu sebenarnya itu yang dilatih harus cepat mendengar dan memutuskan apa yang dia dengar tadi tentang apa itu yang dilatih sehingga tidak sama dengan sensation ya begitu ya kalau 5 minggu awal atau 4 minggu awal teori kalau cukup teori ini sebenarnya tidak banyak tapi praktiknya banyak oke lah 4 minggu awal atau 3 minggu awal saya turunkan lagi teori jadi kemudian dibanyakin praktiknya ya sejadi-jadinya tidak apa-apa sedikit begitu saya kira maafkan ya iya pak tidak apa-apa minta pertanian saja karena ini saya baru juga di mata kuliah ini pak jadi butuh pencerahan dari yang sudah biasa jangan-jangan dikasihkan kepada Bu Lasviatul Hilmi ini karena yang lain yang senior sudah menyerah mengajar dengan target seperti itu dengan waktu seperti itu jadi sesuatu yang bijaksana adalah dibicarakan kembali kalau ada rapat revisi kurikulum apa benar kita itu mau membuat profil lulusan sebagai interpreter kalau kenyataannya seperti ini terima kasih pertimbangannya pak terima kasih sama-sama baik sepertinya ini tadi ada yang ingin bertanya juga dari Ibu Rumonda Lubis terima kasih terima kasih pak saya begini pak saya tuh praktisi interpreter saya melakukan konsekutif juga simultan yang saya tanyakan disini sebenarnya kalau simultan itu juga sebenarnya kalau secara teoritis menggunakan teori dan pendekatan yang sama dengan konsekutif atau bagaimana atau tidak sama atau tidak maksud saya karena saya memang tidak banyak mengajar karena saya dari pusat bahasa saya profesional sebagai interpreter pengalih jurubahasa tadi cuma mungkin apa disini karena waktu kita juga terbatas yang saya ingin ditanyakan kalau untuk simultan translator itu yang kita yang di booth yang di belakang itu kan pembicara tidak berhenti jadi kalau kadang-kadang banyak yang bertanya ke saya itu seperti apa nah kadang-kadang saya kesulitan untuk menjelaskannya mungkin apa ada teori yang bisa saya gunakan untuk mendukung kalau ada yang bertanya tentang bagaimana nih kalau simultan karena kan emang begitu mendengar langsung diolah begitu langsung keluar ya Pak dan saya kebanyakan memang melakukan ini karena saya sudah melakukan ini cukup lama istilahnya kemarin itu memang ditrain dilatih tapi juga istilahnya learning by doing juga jadi mungkin teori saya kurang kuat Pak mungkin ada enggak ya masukkan teori yang bisa saya gunakan kalau ada yang bertanya ke saya terima kasih Pak terima kasih terima kasih Ibu Rumunda Lupis sebenarnya sama saja teorinya tapi kalau untuk menjelaskan simultanis translase interpreting itu lebih mengena kalau kita memakai teorinya effort model teori effort model itu dari Zile Zile berpendapat bahwa sebenarnya pada saat kita melakukan penjuru bahasaan kita melakukan effort yang luar biasa kognitif effort tentu saja yang luar biasa dan apa dan itu dibatasi dengan kapasitas memori dan kognitif kita kadangkala kalau terlalu banyak data yang kita dengar kemudian kapasitasnya tidak ada maka kita jadi blank yang tadi penjelasan Zile Zile untuk effort model simultanis transition itu dia membagi ke dalam beberapa step tapi yang jelas itu kan ada ada comprehension ada comprehension memory reproduction paling tidak ada itu kalau konsekutif comprehension kemudian memory retention kemudian expression atau reformulation itu berlaku step by step nah di simultan ini kita sekarang pertama kali itu comprehension kemudian tiga detik atau empat detik setelahnya kita langsung reproduction atau reformulation tapi pada saat reformulation kita juga melakukan comprehension ya kan ibu tahu sendiri dipikirannya ibu yang menjelaskan semestinya ibu itu berikutnya berikutnya pada yang menit sekitar mungkin kalau itu tiga atau empat detik berarti dua belas detik dua belas satu kesempatan itu melakukan tiga comprehension storing atau memory dan reformulation nah itulah makanya ada jadi kapasitas kognitif kita sangat dan energi kita sangat terkuras pada penyurubahasaan simultan nah mungkin bu Romerda bisa menjelaskan tidak bisa menjelaskan tapi bisa melakukan oleh ahli itulah yang disebut procedural knowledge yang kalau saya ini hanya deskriptif saja tidak bisa menjelaskan saya pernah pernah lah sebagai jurubahasa simultan itu saat masih di Singapura untuk acara besar Asia Pasifik produk launching satu mengatasi viver stage viver itu stage frightenya itu bukan viver frightenya stage frightenya itu jadi depan panggungnya itu sebelum mulai deg-deg-degan setelah mulai baru reda deg-deg-degan itu proses itu sekali lagi proses interpreting itu menjadi sangat sulit sangat mampat pada saat simultan silahkan buka bukunya Daniel Zile kalau tidak salah itu di Evan Morrow atau mungkin bisa ke Youtube-nya Youtube-nya di Bahasa Inggris Polinema karena itu pernah saya bicarakan di awal tahun ini atau di akhir tahun lalu pada saat kita bicara interpreting begitu Bu Rumunda dan itu tidak bisa dirangkep Ibu Hilmi Lotriatu tadi yang satu semester interpreting dan apa itu transition yang delapan minggu itu interpreting itu ya konsekutif saja tidak bisa nyampe simultan terima kasih terima kasih Pak sama-sama Pak Sugang ini masih ada satu pertanyaan lagi apakah langsung dijawab atau ingin lanjut ke materi terlebih dahulu tapi disini waktunya kurang 13 menit kalau begitu lanjut saja mungkin bisa ditunggu sebentar untuk pertanyaan tadi juga kita ajarkan di minggu itu adalah contoh-contoh kita beritahu kalau ini lebih transmissionist yang ini sangat transmissionist kita beritahu ada anticipation ada compression ada omission ada text ada waiting ada dan sebagainya ada beberapa yang bisa kita beritahukan kepada mahasiswa itu kita sebagai dosen ada banyak ya banyak sekali kita sebagai dosen harus pahami terutama yang pada saat kita membimbing skripsi atau tugas akhir jangan keliru nanti strategi penerjemahan dipakai untuk interpreting strategi penerjemahan dipakai untuk sulih suara jadi bertukar-tukar setiap bidang itu ada telah diteliti strategi-strategi yang agak berbeda diantaranya oke sekarang setelah skills terpisah tadi kita ajarkan kita latihkan kepada anak-anak maka kita ke skill consolidation dengan penekanan pada produk sekarang bagaimana produknya pada saat dia menerjemahkan keterampilan yang diperlukan adalah listening no taking public speaking listening dan public speaking itu tentu didukung oleh English skills yang kita ajarkan pertanyaan kembali kemarin apakah dalam merancang mata kuliah listening dan speaking itu kita juga mempertimbangkan mata kuliah interpreting ini nah itu masuk ke dalam pertimbangan di sana sehingga kita rancang sebaik-baiknya kalau bisa di mata kuliah English skills ada rule place settingnya ada di hospital ada police station immigration office news conference and speech kenapa hospital dulu ya karena biasanya ini kan pelan-pelan ya ibu apa yang dirasakan mother what do you feel kan gak begitu kan jadunya ibu apa yang dirasakan mother what do you feel itu nyantai kalau gak ngerti bisa ditanyakan maaf dokter tadi apa pertanyaannya masih bisa di hospital itu kemudian police station agak formal ya tetap masih bisa dimintakan ulangan immigration mirip dengan police station tapi kalau news conference ya nyaris tidak bisa kita minta diulang dan lebih cepat daripada yang tiga di atas dan yang terakhir speech itu lucu kalau kita berdiri berdampingan dengan speaker kemudian kita minta ulang can you repeat that oke so susunan ini kami pikir grading begitu tugasnya itu grading begitu hanya itu yang ya ingin saya sampaikan kemudian ini pernah kita latihkan yang ini di pelatihan di polinema malang yang melatih itu Bu Rohaya saya menyertai dan kemudian kami disertai Bu Retno dari Unersuka worksheet-nya berupa apa worksheet-nya berupa sebelum terjun bebas ya yang guided worksheet-nya berupa lembaran tabel dua kolom kita ingat tabel dua kolom kemudian untuk student E oh nanti saya tunjukkan saya cari saya tadi mencari search enggak enggak ketemu mungkin Bu Fitru bisa mengirimkan ke saya yang modul untuk consecutive interpreting sehingga bisa kita tunjukkan model worksheet-nya jika dari worksheet itu misalnya ya saya mahasiswa A di worksheet itu saya hanya melihat apa melihat kolom satu yang saya Indonesia ke Inggris Indonesia ke Inggris saya lihat bahasa Indonesia saja maka pada saat role play saya menerjemahkannya ke dalam menginterpretasi ke dalam bahasa Inggris kemudian grup B hanya melihat bagian dia menjawab saja tidak tidak ada pertanyaan dari yang lainnya dan dalam bahasa Indonesia begitu sebaliknya atau di tahap awal satu bahasa boleh jadi yang satu rak santai yang masih salah satunya yang tidak berusaha keras grading kalau satu bahasa satu santai satu bekerja keras nanti gantian kalau yang dua bahasa tadi semuanya bekerja agak keras kalau yang kelas bebas artinya hanya topik saja tanpa skrip ini ya terserah yang bicara keluar langsung dari pikirannya begitu begitu ya nanti pada kali ada ditanyakan silakan demikian Bu Fitra baik Pak sambil menunggu barangkali Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan ini saya bacakan pertanyaan dari Ibu Ati Sumiyati izin bertanya Pak Sugeng mohon sedikit berbagi pengalaman dari Bapak ketika mengajarkan memory training untuk kelas penjuru bahasaan dan juga sejauh mana note taking teknik perlu kita ajarkan ke mahasiswa begitu Pak memory training saya agak lupa ini karena yang mengajar ini mungkin Bu Maya di memory training itu kita ajarkan di simultan kelas simultaneous interpreting memory training mulai dari menghafalkan kata-kata yang tidak berhubungan dengan metode visual kemudian dengan kata-kata berhubungan ada juga saya lupa tentang memory training ini tapi memang kita ajarkan tulisan ada yang simbol yang biasanya seperti ini silakan kalau Anda ingin membuat sistem Anda sendiri silakan dan cara penulisan yang dari atas ke bawah atau diagonal kita ajarkan kita latih kita tunjukkan dulu kemudian kita latih dosennya bercerita gitu ya misalnya perkembangan COVID di Malang saya bercerita di dalam bahasa Indonesia sekarang Malang misalnya ya sekarang Malang melakukan PSBB terbatas karena akan banyak orang masuk ke Malang jika tidak ada itu angka COVID itu naik angka kematian akibat COVID juga naik itu cukup singkat maka kita lihat bagaimana itu kan itu kita pilih karena mengandung beberapa hal ya di dalam simbol misalnya kota itu biasanya kan di simbol kota atau negara kemudian simbol simbol kota misalnya kalau orang itu simbolnya apa naik itu ada simbol naik atau turun tetap ada simbolnya kita pilih latihan-latihan yang sederhana yang memungkinkan anak-anak membuat note takingnya itu bisa mengembangkan note takingnya sendiri apakah dengan sistem tulisan singkatan ataupun dengan simbol-simbol sejauh itu yang kami ajarkan di polinema terima kasih baik terima kasih Pak Sugeng atas jawabannya Bapak Ibu yang lain apakah masih ada yang ingin bertanya kita masih punya waktu 4 menit karena ini sepertinya materi berikutnya masih belum hadir Pak ya silahkan ya Bapak Ibu yang lain mungkin ingin berbagi pengalaman tentang pengajaran penerjemahan dan penjuru bahasaan yang selama ini dilakukan di institusi atau di kampus Bapak Ibu masing-masing saya mau bertanya Mbak iya boleh silahkan Ibu Meita terima kasih sangat bagi Pak Sugeng terima kasih pencerahannya banyak sekali hari ini ini saya mungkin berbagi saja Pak jadi di tempat kami itu dulunya ada mata kuliah terjemahan maksudnya tulis dan juga ada lisan interpreting tapi kemudian di tahun ketiga kami itu menyerah interpretingnya kesulitannya adalah itu tadi apa mahasiswa ini ya mungkin lebih ke memory trainingnya itu yang mungkin kurang atau seperti apa karena melatih mahasiswa untuk mengingat itu rupanya sulit sekali gitu dan tidak seluruh mahasiswa yang tertarik ke minat peminatan terjemahan mereka mampu itu tadi apa memorinya itu baik gitu sehingga kami memutuskan akhirnya hanya tulis saja nah mohon masukkan Pak di kami itu di semester terjemahan itu mulai dari semester tiga semester tiga itu masih diberikan umum jadi keseluruh mahasiswa karena belum peminatan semester tiga sudah kami berikan terjemahan Inggris Indonesia kemudian jadi hanya pengantar saja teori lebih banyak dilatihkan ke teks juga dan masih topiknya itu umum jadi misalnya ada cerita pendek atau misalnya kemudian berita-berita singkat itu yang kami berikan sebagai bahan latihan di semester tiga dan empat empatnya itu pengantar untuk yang Indonesia Inggris tapi ketika masuk ke peminatan di peminatan itu semester lima enam maaf peminatan itu mulai di enam tujuh delapan dan di enam itu kami bentar empat dua belas jadi sampai akhir itu keseluruhan dari semester tiga itu dua belas enam belas delapan belas sekai eh bentar dua belas tambah enam dua 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 empat belas SKS Pak gitu nah untuk terjemahan tulis apakah itu cukup memadai karena ketika di peminatan mereka itu sudah kami lebih spesifik jadi materinya ada apa translating for literary works kemudian ada for scientific text lalu tapi isinya lebih ke manual lalu yang berikutnya ada for apa news kemudian satu lagi itu news writing news translation sama satu lagi itu literary pak nah apakah itu terlalu apa namanya terlalu kemana-mana kami kurang fokus ataukah itu memang kemungkinannya masih sesuatu yang bukan sesuatu ya masih wajar kami berikan gitu mohon masukkan ya pak terima kasih ibu meta saya kira itu baik wajar baiknya karena tidak seperti perguruan tinggi lain yang hanya dua SKS atau empat SKS tapi sudah dua belas SKS dan memang yang paling logis dan mudah dilihat ya itu berdasarkan jenis teksnya logis mudah dilihat sehingga it's okay hanya mungkin tadi tidak disampaikan urutannya ya mungkin menerjemahkan news berita itu lebih mudah dibanding menerjemahkan literary maka urutan gradingnya itu yang jadi sebetulnya kalau kami di tiga itu translation EI lalu IE itu karena untuk semua mahasiswa masih ketika peminatan pertama itu adalah literary kemudian news sama literary sama scientific itu di akhir pak iya 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 bisa ya pak ya saya kira itu bagus iya iya terima kasih pak sama-sama bu Meita baik terima kasih atas pertanyaannya bu Meita dan juga pak Sugeng terima kasih atas jawabannya waktu sudah menunjukkan pukul 9 dan sepertinya kita harus mengakhiri sesi pertama pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada pak Sugeng atas materi yang telah diberikan dan juga terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang telah mengajukan pertanyaan sesi berikutnya akan dipandu dan dimoderatori oleh ibu asawi sesa dan sesi berikutnya adalah sesi dengan bapak profesor karnedi kebetulan beliau juga sudah berada di ruangan ini saya selaku moderator mohon maaf atas kesalahan dan salah kata yang mungkin sudah saya lakukan saya undur diri dulu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih rekan-rekan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ibu sesa kamu persilakan terima kasih ibu fitrotul yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan rangkaian acara pelatihan pengajaran translation di hari kedua ini terima kasih bapak sugeng harianto atas paparannya yang begitu menarik dan bapak ibu selamat datang kembali di pelatihan pengajaran translation selanjutnya marilah kita simak materi dari pembicara kedua Direktur Universitas Terbuka Padang Profesor Dr. Karneddy MA Profesor Karneddy ini merupakan salah seorang yang berperan di bidang penerjemahan Indonesia beliau memperoleh kelar PhD in translation dari Universitas Indonesia dan deretan prestasi telah diperoleh diantaranya sebagai finalis dosen berprestasi tingkat nasional 2012 dosen berprestasi tingkat Universitas Terbuka 2012 nominat 2008 Sandwich Program by Direkturat General of Higher Education dan masih banyak lagi dan puluhan buku dan karya telah lahir dari Tangan Dingin Putra Solok Sumatera Barat ini diantaranya buku Analisis Teks dalam Penerjumahan Grammar Translation Exercises buku Materi Pokok English for Translation dan masih banyak lagi baik selamat datang Profesor Karnedy di sesi ini berlangsung selama kurang lebih satu setengah jam untuk pemaparan sekaligus tanya-jawab silahkan Prof berkenan untuk sesi tanya-jawab di akhir atau sembari penjelasan materi in between aja boleh masih saya in between baik baik tak perlu mengulur waktu lagi berkenan kami persilahkan Prof Karnedy untuk menyampaikan materinya terima kasih Mbak Sesa Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat pagi Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ini menarik ini sesi yang memang bisa connect dari mana-mana ya Bu ya senangkali banyak teman-teman yang bergabung saya pertama sekali mulai ingin menyampaikan penghargaan atas kesempatan ini oleh Pak Sugeng dan teman-teman dari Polimena ya Nema ini kemarin sudah sempat disinggung Pak Sugeng ini apa namanya flashback ya Pak Sugeng teman-teman di Nema kami memang sempat ketemu cukup lama Pak Sugeng sudah hampir sejak tahun 2010 ya Pak Sugeng ya iya betul kami waktu itu memang ketemu dengan beberapa teman di Indonesia di salah satu event seminar international translation kajian penerjemahan di Penang ya Malaysia waktu itu memang di apa namanya hosted oleh teman-teman dari Pergulan Tinggi tempat ketemu beberapa teman dari apa namanya Unimed dari USU teman-teman semua beberapa waktu lalu sempat di connect reconnected ya Pak Sugeng ya ini memang salah satu positif impact kita bertemu di forum-forum internasional yang selalu rutin kita ikutin beberapa event internasional yang selalu kita terlibat di dalam event-eventnya IITS kita bertemu dengan teman-teman leading figures leading figures di dalam translation studies atau interpreting saya sangat bersyukur tentunya bisa akhirnya fokus di transition studies dan teman-teman juga ketemu dengan beberapa teman leading figures kemarin 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 di-highlight oleh Ohayah mudah-mudah boleh juga bergabung pagi ini dengan Prof. Rudy juga teman-teman yang lain kesempatan bisa ketemu menabikir di ginding saya juga sandwich ke sana waktu VST di UI kemudian diberi kesempatan sandwich ke UK waktu itu masih half done proposalnya waktu itu di seberapa saya lebih menarik sekali banyak sekali masukkan ketemu di event lain asosiasi kajian penerjemahan kita bisa ketemu dengan teman-teman dari Jeremy Monday ketemu Jalen House ini banyak sekali juga tapi intinya inilah event-event yang saya juga tekuni selama ini Bapak-Ibu pasugan juga teman-teman dari Polinema kita bergabung dalam satu forum academic society sehingga kita bisa update juga bidang yang kita tekuni coming back dalam negeri kali ini semaksa sekali lagi tentunya kita sampaikan kepada Panitia Bu Prima tentunya yang sempat juga memfasilitasi kegiatan pagi ini setelah kemarin tentunya beberapa substansi materi yang disampaikan oleh Ibu Rokhaya fairly theoretical beberapa teori-teori penerjemahan yang sudah sering kita gunakan dalam translation interpreting studies tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk kita di dalam mengajarkan mata meninding para mahasiswa kita menyelesaikan tugas-tugas akhir dengan projek atau tugas-tugas mata kuliah lainnya kemudian kemudian kemarin bergabung sebentar Pak Sugeng mohon izin kemarin living earlier bagaimana beliau sebetulnya dengan pengalaman internal eksternal polinema bisa mengembangkan satu program study yang sudah sangat baik begitu saya lihat dari struktur kurvulum Pak Sugeng kita akan coba lihat sedikit dalam konteks mungkin pengalaman kami di UT juga yang saya dengar ada alumni kita di sana Pak Sugeng saya belum tahu siapa yang juga mengabdi di polinema Pak Sugeng tidak mengabdi di polinema Pak tapi ikut di sini penerjemah handal Bu Dina saya belum tahu ada tutur ini Pak ini belum lulus Pak masih skripsi sudah menerjemahkan lebih dari 100 buku ini sudah harus fokus ke Transign Studies ada dua tutor UT juga di kami satu Bu Hikmah Nur Agusina dan satunya Pak Ardian siapa Mas ini kemarin sudah di highlight Pak Sugeng teman-teman yang kita kesulitan Pak Sugeng untuk melibatkan teman-teman PTN Mitra seperti polinema juga untuk membantu pengajaran Translation kebanyakan di tempatan memang teman-teman familiar hanya dengan writing course sementara kemarin sudah di highlight Translation perlu dibekali juga dengan theoretical background tentang ini penerjemahan yang juga hanya ada di prodi kita ini di tempat lain sejenis baik Pak Sugeng teman-teman kita lanjut pagi ini setelah nanti kita mendengar beberapa aspek teoretis yang sangat detail dari Bu Rokhaya Pak Sugeng sudah bicara mengenai pengalaman dalam mengembangkan prodi di polinema kita akan lihat beberapa aspek yang mungkin masih relevan dan mungkin mudah-mudahan bisa memberikan sedikit highlight tentang bagaimana kami juga mengelola prodi yang sama tapi tentunya dengan skenario e-learning melalui online translation program saya berjudul pagi ini Teaching Translation in Undergraduate Degree Programs ini memang satu judul yang saya berharap ini cukup attached dengan prodi yang ada yang masih di level diploma Pak Sugeng teman-teman di polinema memang ini sangat debatable sejauh ini worldwide begitu ya apakah mungkin atau bisa mencapai kompetisi yang kita harapkan seperti yang disinggung Pak Sugeng kemarin Translation kompetensi segitu dalam pada tataran undergraduate gitu ya memang ada beberapa Pak Adrian juga kemarin highlight ada aspek-aspek language skill yang memang menjadi sedikit constraint buat kita dalam membina atau melatih mengajar para mahasiswa kita para mahasiswa kita kegiatan penggiatan pembelajaran dan pengajaran translation saya memang tidak masuk ke interpreting kali ini Bapak Ibu karena satu domain tersendiri dalam kalau di luar negeri dipisah ya pengalaman saya Pak Kemar di Sandwich di Manchester itu memang mereka bisa translation sendiri interpreting juga sendiri apa namanya kurikulumnya juga dibedakan gitu ya kemudian ada aspek juga kita akan lihat mengenai assessment how do we assess the translation competence gitu ya kemudian how to enhance the equality next please seperti yang kita ketahu dalam beberapa referensi termasuk yang ada yang kita juga gunakan yang disampaikan oleh Dorothee Kelly ini ada sekian sequence stages of developing translation curriculum gitu ya saya yakin pengalaman Pak Sugan kemarin memang seluruh tahapan ini memang sudah dilalui dengan baik benchmark across program of studies in home dan overseas juga tentunya mulai dari social market sudah diantisipat pengalaman kami di UT bagaimana mengajarkan translation apa namanya melalui daring gitu ya kemudian juga kebutuhan pasar seperti apa gitu ini sangat menarik bagaimana penerjemahan kemudian di combine dengan tourism and hospitality ya Pak Sugan ini satu segmen yang lagi booming sekarang ya ya turism sekarang sekarang bahkan kami salah satu fakultas di UT Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang membuka prodi baru sekarang itu program di pariwisata tentunya ya kehadiran atau lulusan nanti dari polinema saya kira akan mempunyai kontribusi yang sangat besar nanti di dalam mengembangkan turism di di Malang pada khususnya yang juga sangat-sangat advance kemudian tentunya juga dalam tahapan tadi itu bicara ya MS Upcome juga student profile itu sudah disampaikan tadi saya sempat intip sedikit kurikulum tujuan kemampuan lulusan di polinema ya Pak Sugan teman-teman bisa menerjemahkan atau juru bicara dalam bidang pariwisata turism dan dan maiz course content structure kemana sudah di highlight juga oleh Bu Rokhaya sofa apa namanya Wultan gitu ya structure nya juga kita akan coba lihat sedikit Pak Sugan teman-teman beberapa struktur kurikulum yang sudah ada kita akan coba lihat nanti beberapa additional courses yang that might be useful kita insert di dalam perjalanan perodi ini di polinema resources saya kira ini sudah sangat ini nah dari sekian tahapan ini kita akan coba lihat Bapak Ibu tadi tiga aspek yang saya highlight itu teaching learning activities transition activities nanti di face-to-face skenario nanti juga secara online seperti apa jadi kita coba lihat apa strength dan weaknesses masing-masing gitu assessment kita juga nanti kita singgung termasuk how to improve the quality of our graduates their competencies in translation and interpreting in particular di dalam tourism industry next please suara saya jelas ya jelas sekali ya makasih pak in the next two slide kita coba address dikit Bapak Ibu terkait dengan beberapa isu yang masih so far still debatable in our discipline gitu ya mulai dari kemarin sudah di-highlight juga beberapa pertanyaan yang sangat menarik juga sudah disampaikan oleh teman-teman kemarin peserta sesi ini ada yang masih mempertanyakan apakah translation sebaiknya disajikan dalam program jenjang akademik gitu atau di level seperti yang diploma sekarang itu yang sepatnya vocational apa namanya nah memang kita sejauh ini dalam negeri kalau dibanding di luar negeri memang di vocational mereka sudah sudah di tataran kemampuan bahasanya kan sudah entry point sudah adequate gitu sementara kita average di Indonesia kan memang di level vocational kita akan masih membekali lah masih dengan language skills gitu ya yang notabene translation interpreting sangat very closely related dengan reading writing speaking tentunya kalau mahasiswa kita recruit tentunya asumsinya skill itu sudah lagi tidak dipermasalahkan that should be ready to start the translation courses gitu ya tapi realities kita memang perlu melakukan pembekalan gitu walaupun ada semacam placement test gitu ya sebelum mereka memulai perkulihan gitu tapi basically translation is an academic sebetulnya seperti yang disampaikan selesai Pak Akar translation is an academic discipline ini satu perjuangan masih panjang saya kira Pak Supin sudah melalui ini semua dengan teman-teman tentunya bagaimana translation seperti studies atau interpreting studies atau masih diperjuangkan di level pandeminya melalui research banyak pembenahan ya Pak Supin nanti kita akan dalam satu sesi bagaimana nanti kita memperluas coverage research area kita di bidang-bidang kemarin sudah di highlight juga terkait dengan translation aset process kemudian translation aset product gitu ya tadi menarik sekali sudah Ibu prima ya Bu siasa yang sudah menghasilkan berapa Bu puluhan buku menerjemahkan sekian belasan buku ya Pak Sugeng ya iya nanti nanti sudah harus main di ranahnya translation aset product tentunya Bapak Ibu kalau itu di riset sangat menarik sebetulnya jadi kita sebetulnya bisa bermata dua ya Pak sebagai pengajar bisa membekali mempelajari translation aset process dengan mahasiswa kita kemudian aset product kita boleh fokus research on translation studies saya terusan menawarkan saya tertarik Pak Sugeng kalau ada teman-teman dari polinema nanti yang termindat riset investment studies kita saya juga sekalian jualan juga ini promosi UT kebetulan memang menyediakan dana riset yang cukup cukup memadai kita sedang mengembangkan riset kolaborasi gitu kolaboratif kolaboratif riset dengan teman-teman dari PTN Mitra kemarin kami sudah deal dengan LPTK ini sudah di di injeksi beberapa riset grant saya juga nanti karena kita satu bidang in linguistic in translation interpreting saya mengajak menawarkan ke pasukan teman-teman why don't we do kolaboratif riset in the future gitu ya dalam bidang-bidang yang kita sudah in line nanti kita bahas dalam waktu terpisah ya pasukan teman-teman di polinima terima kasih Prof kami sebut bukan sangat baik karena arahan dari di RPA waktu saya masih di LPPM kamu harus tidak lagi multilateral jadi sebetulnya bukan multilateral riset kolaborasi atau kolaborasi skin gitu ya jadi kita mungkin tidak hanya dengan polinima dengan UT kalau teman-teman polinima punya network offices kita akan juga bisa sinergi kemarin kita coba invite teman-teman dari one of emulation university untuk juga riset tadi saya sempat lihat kemarin di kurikulum teman-teman polinima penerjemahan fiksi banyak sekarang novel-novel yang import translated into indonesian tapi perlu kita cross novel yang sama juga ditranslate dalam bahasa melayu saya dengar juga mungkin dalam bahasa another Asian languages mungkin menarik penelitian sifatnya kolaboratif jadi kembali ke academic vocational memang kita di Indonesia sudah mulai menawarkan academic mungkin di unema sudah mulai dari D3 penerjemahan kami sudah mulai ini sejak tahun 2000 kemudian dalam perjalanannya di assist supervised oleh almarhum Pak Benehud kemudian juga Pak Samak itu masih ingat kali kemudian masuk Bu Rahayu juga sama Bu Grace juga dari universiti across Central Java penjangan akademik di level D3 S1 S1 bahkan nanti di level pasca serjana terbuka segmen pangsa pasar Pak Subiyang teman-teman jenjang akademik up to pro-scheduate program of studies in translation and interpreting ini kan sangat kalau ini di link dengan tourism and hospitality ini sangat sangat close and match kebutuhan pasar sangat urgent sekarang ini dan ke depan tapi kita kan harus realistik juga teman-teman reality kita juga melihat how people appreciate translation work beberapa buku import sekarang itu hak alih bahasanya memang dibeli oleh beberapa penerbit dalam negeri seperti Salam Bapak penerbit lain-lain begitu untuk buku yang sama ditranslate oleh beberapa tim yang berbeda begitu untuk edisi yang berbeda nah begitu bukunya beredar di pasaran dan itu digunakan oleh mahasiswa untuk fakultas terkait fakultas ekonomi misalnya fakultas hukum atau ilmu sosial yang lain itu is highly revise gitu ya pokoknya kalau udah sekali terbit karya terjemahannya setelah itu tinggal dicetak ulang-cetak ulang tanpa ada sedikit apa namanya revisi padahal a good piece of translation should be revised again and again gitu ya sehingga nanti quality-nya betul-betul bisa di dijamin akuratnya accuracy-nya clarity-nya termasuk juga naturalness gitu dalam dalam bahasa Indonesia ya kalau Bapak Lid sempat beberapa buku yang ditranslate buku import sangat menyedihkan ya kualitas terjemahannya pengalaman Pak Sugeng di HPI dan teman-teman association yang lain tentunya lebih fokus kepada banyak dokumen-dokumen gitu ya tapi buku-buku yang diterbitkan secara masif untuk mahasiswa kita itu masih perlu nanti kita lihat secara bersama mudah-mudahan nanti rencana apa ya Pak kalau terbesar nanti bisa kita pandeminya kita tindak lanjut dikit jadi both offices dan kita dalam negeri juga academic vocational kita seperti open they open to ya hanya belum semua university berani bermain melirik segmen di vocational pada level diploma saya nanti akan break pada pada stage tertentu kita diskusi sedikit sebelum kita lanjut ke tahapan berikut kita selesaikan di seksion debatable isu ini for a while kemudian di luar negeri mereka sudah sebut apa namanya establish undergraduate pro-graduate degree programs in translation sebetulnya both are acceptable by society atau target user gitu ya tapi memang masih di level pro-graduate memang lebih lebih it looks a bit more serious in terms of conducting research tidak berang in translation interpreting dan tidak banyak para leading figure di berang translation interpreting itu setuju dengan penawaran program-program translation di level undergraduate dengan segala pertimbangan kemarin kita sudah highlight banyak kemarin masukkan beberapa pertanyaan dari Pak Adrian teman-teman yang lain bagaimana mempersiapkan para calon mahasiswa di level AD3-S1 ini untuk mulai start translating apa namanya source text gitu yang kemampuan language skill nya masih below average gitu ya kalau ideally sebetulnya kita harus melakukan placement test gitu ya untuk seseorang mulai menekuni di bidang penerjemahan gitu karena language skill apa itu hanya prerequisite gitu ya free requirement gitu untuk bisa memulai kelas-kelas penerjemahan gitu tapi that's not reality across Indonesia gitu ya kita masih melihat realitas seperti itu tapi saya lihat kurikulum di Pulauan memang memang sudah mencerminkan apa ya Pak compromise both sides ya Pak Sugeng sudah ada language skill nya nanti kita coba lihat beberapa courses yang mungkin might be useful for our students gitu ya nanti begitu mereka nanti terjun ke masyarakat nah kemudian translated trainers approach to translation nah ini kita mengharus realistis juga judgment kita selama ini apa yang kita lakukan sejauh ini menurut kita apa namanya sudah on the track gitu ya kita benchmark kemana-mana dalam negeri luar negeri gitu ya asumsinya we akomodize every single apa namanya suggestion recommendation gitu ya untuk memperkaya apa ya pengembangan kudu-kudu yang kita lakukan di tempat masing-masing gitu ya dari segi teoritisnya dari segi apa namanya komponennya stagesnya sudah dilalui but it when it comes to let our alumni our graduates work outside university tentunya kita juga perlu melakukan apa ya semacam 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 evaluasi gitu apakah memang para lulusan kita sudah sudah apa namanya can cope with the apa ya standard expectation of the clients gitu ya berharap nanti teman-teman yang mengambil kuliah di polinima transition and tourism hospitality tadi itu sudah melihat membaca link and match gitu ya kebutuhan harapan dari apa namanya pelaku industri pariwisata terhadap lulusan-lulusan program studi kitab gitu ya intinya kita sudah mulai menyampaikan ini sejak awal gitu your targets apa namanya place of work tentunya tidak di universitas akan cemplung akan mengabdi akan bertugas di sektor-sektor pariwisata atau sektor bus ini terkait gitu dengan kemampuan kompetensinya di bidang translation interpreting jadi mungkin mudah-mudahan pada waktu pengembangan kurikulum kita juga melakukan ini tentunya Pak Sugeng ya mendengar juga suara dari apa namanya tourism industry what do they expect from us gitu ya sehingga nanti we know exactly where to go gitu ya dengan nanti kita nanti sama nanti kejadian dengan loss in translation ya Pak Sugeng ya teman-teman kalau when they get lost somewhere will go nowhere gitu ya Pak ya mudah-mudahan ya apa namanya loss in translation itu mungkin jadi hanya sekarang jargon di dalam bidang kita tapi tidak apa namanya menjadi satu apa ya notes buat kita untuk kita carikan solusinya next please ya next slide ya nah ini slide kedua setelah kita coba break sebentar Bapak-Ibu untuk kita juga bersekusi debatable issues nah kemarin sudah di-highlight juga sudut sampah pangan yang lebar ya kira kemarin ini ini masalah transition theory and transition practice ini dua dimensi memang sudah harus ada di kurikulum kita but the problem is which one confess either theory or practice nah kemarin yang disampaikan Bu Rohya kan sangat-sangat detail sekali berangkat dari extract gitu ya passages gitu ya cuplikan luasana kemudian dilihat ada beberapa problem di situ and then think about possible strategies atau di dalamnya macam-macam ada procedure ada techniques ada ideologi so on and so forth gitu ya tapi yang menarik ini kutipan dari pakar-pakar bidang kerjemahan the theories themselves are actually behind the practice nah dari statement ini tentunya kita melihat bahwa sebetulnya kita mulai dari practice saya juga sangat setuju dengan ide ini ini juga saya masih ingat lah almarhum Pak Assam yang ketahui itu boleh juga akan sangat-sangat intens dalam pengembangan modul kami di UT seru ya mahasiswa kita sebanyak mungkin mengerjik dicembelungkan dalam kegiatan penerjemahan latihan-latih yang menerjemahkan sebelum nanti teorinya dulu yang disampaikan karena the theory is available actually in the transition exercises gitu ya kalau sudah di highlight beberapa fenomenan gitu ya di dalam teks yang kita disajikan nanti akan di link dengan teori-teori yang tentunya pada level diploma tidak tidak demanding sesuai dengan kebutuhan masih pada level introduction tentunya nah pendekatan inductive tentunya is good relevant kita mulai dari apa namanya transition problems gitu nanya-nya-nya apa nanti berangkat dari situ nanti akan coba di apa namanya di link yang relevan gitu ya didaktif ini yang memang pengalaman kami sempat juga diskusi dengan teman-teman di AVI mungkin pengalaman Pak Sugeng di teman-teman di asosial lain juga begitu we teach translation theory as one course at our own department gitu tentunya ini sesuatu buat mahasiswa kita ini terlalu apa ya strange creature makhluk asing yang memperlu mungkin entry point ini mungkin saya pribadi terserah tidak menyarankan kita mulai dengan menggunakan didaktif approach itu karena itu kita mulai dari dunia yang memang buat mahasiswa kita masih apa namanya dunia yang tak berantah gitu ya walaupun itu penuh dengan jargon-jargon tapi ya let them experience do the transition exercises for a while gitu ya pada levelnya tentunya gitu ya dengan tugas-tugas yang cukup konstruktif gitu apa namanya realistic gitu nanti kita akan diskusi Bapak Ibu saya kira mungkin ada pengalaman-pengalaman Bapak Ibu teman-teman dosen yang apakah memulai dari practice lebih duluan nanti sampai jalan teorinya diperkenalkan atau we do this simultaneously tapi memang bobok teori itu memang pada level undergraduate memang tidak tidak terlalu di tentu banyak walaupun kita juga membekali mereka dengan dengan relevan resources gitu nanti kita diskusi Bapak Ibu mudah-mudahan kita juga dapat satu apa namanya konsensus gitu ya sehingga nanti berharap kerjasama lintas program studi ini pasukan kemarin-kemarin mana dengan teman-teman PTN lain seperti di Nes gitu ada tempat lain atau di WI sekalipun we apply the same approach gitu ya jadi mulailah dengan memberi kesempatan pada mahasiswa kita untuk perlatih dulu biar nanti mereka yang lihat sendiri transren fenomena apa yang yang perlu dicermati dan teorinya apa yang bisa digunakan di situ ketimbang kita mulai dari jargon-jargon teoritis yang memang without no context gitu ya baik saya lanjut ke porsi tentunya arah translation saya mohon izin juga dalam beberapa forum kita masih dengar ya orang kita Indonesia masih menggunakan bahasa Indonesia masih menggunakan bahasa kalau orang asing menggunakan bahasa kita ikut-ikutan gitu itu kan model di Malaysia gitu ya speak bahasa speak bahasa Indonesia saya sekali waktu tiga hari sebelum Pak Almarum Anton meninggal sempat ketemu beliau di pusat bahasa gitu ya we know that Indonesian in one of major languages worldwide kita dengan 280 sekian speakers gitu kita misalnya aware juga aware language is a majority one of the major language samping bahasa-bahasa major yang lain gitu jadi we should be proud of our own language so just use Indonesian tidak lagi menggunakan bahasa atau bahasa Indonesia so Indonesian to English transmission kita mau melihat arahnya begitu apakah untuk level undergraduate pada khususus pada level diploma atau S1 kita lebih memfokuskan just translation from Indonesian into English or vice versa saya lihat juga di kurikulum polinema itu sudah sangat-sangat proportionate saja transabat praktisnya sudah mencapai 75% teorinya 25% komposisinya memang sudah mengharus demikian nah itu yang juga kami peroleh maksudkan dari teman-teman pakar-pakar penerjemahan kita di Indonesia yang juga menyarankan porsi latihannya jauh lebih banyak ketimbang nanti teori walaupun nanti teori itu ada mata kol-mata kol tersebut hanya problemnya banyak teori-teori yang digunakan bersiliuran kita mungkin perlu juga recommended which teori to recommend to our own student hanya mungkin perlu nanti dilihat juga apakah not all theories are relevant in our context context walaupun semua kita harus mengetahuin jadi we leave it to our discussion afterwards nanti jadi bobot porsi penerjemahan itu dari Indonesia ke Inggris saja di level diploma atau boleh sudah mulai diperkenalkan penerjemahan from Inggris into Indonesia di level ini kemudian yang terakhir sebelum kita break sebentar untuk diskusi Bapak-Ibu dengan magang kurikulumnya Polinema di BKL ini yang kami di UT pun sendiri ini belum terlalu dimaksimal kita kita bekali mahasiswa untuk mulai magang masih banyak diberikan dalam bentuk assessment atau project pada waktu end program project tapi magang di sini saya pernah kemarin berkunjung ke salah satu universitas di China tepatnya di Xi'an salah satu event aktif di sana mahasiswa itu sebelum living di universitas mereka di 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 magang itu di 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 departemen program studi kemudian di apa namanya dipantu dicarikan gitu kemudian what to do programnya apa selama magang itu kemudian mereka memberikan apa nah laporan magam gitu tapi tetap diberikan pendampingan gitu nah the idea of doing this tentunya lebih kepada memberi apa namanya testing the water buat calon alumni kita ya sebelum mereka betul-betul di living University atau sebelum yang diwisuda sehingga apa ya the atmosphere how to apa namanya do job in transition industry mereka sudah punya pengalaman lebih awal ketimbang nanti langsung diwisuda kemudian the rest is up to you ya ini yang sebetulnya apa namanya our responsibility dalam menawarkan program kita untuk kemudian semoga memastikan bahwa calon alumni kita memang betul-betul nanti sudah sudah ready to work outside gitu ya mudah-mudahan saya bikin mungkin di polinema sudah dianticipasi betul kesiapan calon alumni itu dengan memberi kesimpangan PKL bahkan sekarang ada agenda keluar apa namanya pk apa namanya maka KKN kolaboratif KKN kolaboratif gitu ya di level kementerian gitu mungkin bukan tidak mungkin juga kita nanti bersinergi pasukan teman-teman di polimena untuk teman-teman yang mau lulus ini kita kita karantina melibatkan beberapa program studi across the country gitu ya untuk kita program desain program nanti mereka makan somewhere gitu ya saya kira ini ada beberapa isu yang sangat debatable ya kita boleh menyikapinya apa agree or disagree we might have some other ideas about what to do with it ya saya break dulu sebentar Pak Sugeng Abu Sesa moderator kita akan coba buka sesi diskusi pencerahan intinya kita sharing pengalaman lah intinya bagaimana kondisi di tempat Bapak Ibu kemudian seperti apa yang yang harus sebagianya kita lakukan untuk untuk antisipasi dalam mengelola program studi di tempat kita masing-masing buat sementara terima kasih Bu Sesa saya saya kembalikan untuk sesi apa namanya Q&A terima kasih Prof. Karnedy untuk hadirin Bapak Ibu silahkan untuk suaranya kecil Bu ya terima kasih Prof. Karnedy atas pemamparannya yang begitu menarik kini tiba saatnya sesi diskusi untuk Bapak Ibu silahkan bisa mengajukan pertanyaan ataupun berbagi cerita tentang bagaimana memberi kesempatan mahasiswa berlatih atau terjun langsung di dalam bidang penerjemahan ini terima kasih terima kasih untuk peserta dipersilahkan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu kemudian pertanyaan bisa langsung diajukan secara singkat padat dan jelas jadi Prof. Karnedy membuka diskusi khususnya untuk berbagi cerita tentang inductive atau deductive approach ini tentang pengalaman teoris versus translation practice terima kasih terima kasih saya Mbak Sisa say something ya silahkan Pak Suga oke terima kasih Prof. Karnedy saya akan menanggapi pelan menanggapi ya sharing tentang PKL dan mata kuliah terkait PKL atau apprenticeship kami di semester di selah-sela antara semester ganjil dan semester genap jadi antara semester 5 ke semester 6 bisa juga kalau mau dipilih antara semester 4 ke semester 5 beragam paling tidak 2 bulan PKL itu magang 2 bulan paling tidak boleh 3 bulan sementara sistemnya kita belum bisa yang 6 bulan sistem kurikulum kita karena kita fokus di 2 hal inter-transition and tourism and hostility industry yang hotel ini sebenarnya mintanya 6 bulan tapi kita belum bisa memenuhi saya sharing tentang yang interpret translation pada semester 5 mahasiswa mengerjakan translation project pada saat mengerjakan transition project mereka dalam satu grup dibentuk menjadi sebuah transition agent ada managernya dan ada penerjemah serta editornya grup ini akan ke luar kampus menuju perusahaan membuat proposal datang ke sana untuk menanyakan apakah ada proyek yang bisa saya kerjakan untuk membantu perusahaan bapak atau ibu kami lakukan begitu untuk mebekali soft skills mereka di dalam bagian dari transitor competence soft skills kalau di sistemnya anak hati itu malah ada mencari klien kalau tidak salah itu penerapan dari itu mereka akan pergi ke lapangan dan pengalaman selama ini mereka pergi ke perusahaan-perusahaan yang mungkin memerlukan penerjemahan subtitling atau sejenisnya maka mereka pergi ke theme parks di Batu Malang cukup banyak jadi theme park saja ada tiga dan di setiap parks itu ada beberapa sub parks gitu mereka pergi ke museum ke destinasi wisata jadi teman wisata itu ada yang yang seperti tadi theme park ada juga yang semacam eco-friendly begitu ada yang wisata alam ada yang kampung warna-warni dan sebagainya mereka datang negosiasi kadang berhasil padang tidak untuk mendapatkan proyek tapi mereka harus dapat proyek kemudian dapat proyek dikerjakan sesuai dengan harapannya dengan cara bekerja seperti seperti mereka bekerja di agensi jadi kita susun seperti saya katakan ada manajer dan sebagainya ide itu saya sampaikan tahun 2013 kalau tidak salah di Walah Lumpur kalau tidak salah Pak Arneri setelah itu lulus maka ke semester ke-6 semester ke-6 bagi yang tertarik di bidang translation mereka akan pergi ke sekarang translation agency atau terkait dengan itu mereka ada beberapa transition agency di Malang dan mereka magang di situ mengerjakan sesuatu yang diberikan oleh transition agent itu di bawah pembimbing lapangan transition agent itu pada saat penilaian untuk itu diperoleh dari dua sumber penilaian dari manajer transitionnya di agensi itu atau pembimbing lapangannya terdiri dari beberapa segmen yang dinilai dan kemudian kami pembimbing menilai laporan mereka dan mereka mempertahankan laporan itu secara spoken dengan demikian kami berharap yang mata kuliah proyek di semester lima itu memberi tahapan supaya mereka tidak tidak betul-betul baru pada saat mereka PKL dan di dalam PKL itu harapannya mereka bisa mempertahankan selain kemampuan transition juga kerja kelompok, kerja grup mereka berdanggung jawab dan sebagainya ini pernah saya pernah menjadi konsultan kurikulum di Unisma Malang dan ini saya pernah cobakan di sana di akademi kalau kami vocational kami vocational mengajarkan teori seadanya di introduction setelah itu praktek-praktek-praktek kemudian diikuti oleh teori yang bisa menerangkan praktek itu yang diperoleh oleh mahasiswa yang di akademik pada saat di Universitas di Unisma itu dari praktek seperti proyek saya itu proyek kami itu mereka mendapatkan motivation boost untuk terjun di bidang itu dari dorongan motivasi untuk menjadi penerjemah setelah mereka lulus ternyata ada juga yang mendirikan usaha terjemahan berdasarkan praktek itu meskipun pada saat kami cobakan di Unisma itu tidak bisa mendapatkan klien yang di luar kampus hanya klien mereka teman mahasiswa dari jurusan lain yang perlu menerjemahkan abstrak tapi di polinema mau tidak mau anak-anak harus keluar jadi satu semester saya cerita proyek itu satu semester ada dua proyek proyek translation dan proyek hospitality industry jadi harus dapat proyek itu di luar entah bagaimana caranya demikian sharing dari saya terima kasih terima kasih terima kasih ini kan paket yang luar biasa ya teman-teman ini boleh dimasak bagaimana mahasiswa di di assign make them ready before going to the real work nah salah satu apa ya approach yang kita gunakan juga dalam menilai mahasiswa menerjemahkan selain juga hasil-hasil terjemahnya translicit section gitu kita juga menanyakan ke mereka itu apa ya jadi proses-proses yang mereka alami seperti apa nah kalau mungkin nggak tahu report mereka tadi itu laporan kegiatan mereka sudah mereka melakukan kemudian evaluasi dari mitranya seperti apa gitu tapi apa ya the whole story yang mahasiswa lewati step by step gitu ya tadi itu kan disampaikan mereka harus keluar kampus untuk berapa lama gitu nah tapi laporannya kalau bisa dua sisi transliternya sebagai proses proses apa yang mereka sudah terjemahkan sesuai dengan transition conventional instruction gitu tetapi di sisi lain sebagai apa itu as a product itu as a proses begitu tentunya bisa juga kita highlight pengalaman-pengalaman mereka yang jadi apalah pengalaman real mereka selama di lapangan seperti apa gitu ya mungkin ini juga bisa menjadi masukan buat kita juga di dalam diproding tentunya pasukan mungkin there are things that we don't know mungkin belum di accommodate di dalam apa ya struktur di kulit-kulit kita gitu ya karena tadi itu kalau apa namanya reality kliennya justru merasa lebih saya juga dapat cerita waktu lagi di Vietnam Vietnam itu kan sekarang beralih program tingginya mengurangi program studi di jendang S1 S2 terlalu banyak di vocational sekarang mainnya sehingga sekarang itu yang banyak mengekspor tenaga skillful itu di bidang teknikal gitu itu di level diploma itu ke seluruh negara asa mereka merajai sekarang jadi para TKI-TKI tapi ini sudah di level S3 di Vietnam itu kerja di Singapore kerja di Malaysia termasuk di bidang terjemahan sendiri itu mereka betul-betul nanti di diberi apa namanya diberi pembakalan sehingga nanti vocational ini menjadi apa ya labor force yang cukup besar juga nah kita berharap mungkin ini pengalaman kita juga yang yang di Indonesia kita sering juga melibatkan teman-teman penutur asing gitu ya tapi ini kan juga mereka juga foreigner juga disini ya kadang-kadang kita terlalu memberi kesempatan mereka untuk menjemahkan ya as a native provider it's okay tapi ya we miss a chance ya to apa namanya upgrade kualifikasi skill dari para mahasiswa kalau itu bisa kita lakukan jadi why not gitu ya jadi saya pikir mungkin nanti boleh juga saya malah kembali mengajak mengusulkan Pak Subien jadi kalau ada semacam apa ya PKL kolaboratif gitu mungkin akan lebih apa Pak kurikulum seperti apa dari Pulau Neman nanti ekspektasinya PKL itu mungkin diutihkan juga sedang kita dikembangkan oleh teman-teman untuk melibat dalam proyek-proyek selama mereka studi gitu ya jadi ya nanti teman-teman dari UT juga belajar dari polinema dan sebaliknya ada teman-teman lain gitu jadi we can do this apa namanya in groups in team gitu ya across university across program of studies in translation menarik Pak Sugeng ini kapan-kapan boleh teman-teman benchmark juga ke polinema atau apa namanya apa come with the students oh iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih atas masukannya jadi ada satu yang belum terpikir di dalam laporan akhir proyek tadi yang belum terpikir itu adalah annotatednya annotation dari itu belum terpikir yang ada sekarang di lampiran itu produknya saja kemudian yang di bagian dalam utama dari laporan adalah masalah solusi lesson learned jadi tiga hal itu yang kami fokuskan masalah yang ditemui apa bagaimana solusinya kemudian lesson learned nah nanti mungkin ke depan bisa kita minta anak-anak itu kasih annotation untuk produknya bukan hanya dari penerjemah tapi juga dari sisi editor dari mereka sendiri sehingga kita bisa lebih banyak mengetahui what's going on yang ada di penahanan anak itu terima kasih Prof. Fenedi maksudkan yang baik terima kasih Pak Suga saya kembalikan Ibu sesah boleh kita lanjut ke slide berikut Ibu baik Pak hopefully we still have around seti minit to go ya terima kasih terima kasih baik oke baik Bapak Ibu kita coba discuss lagi let's continue the rest of the slides itu we come up with the teaching and learning activities sebenarnya sudah ada juga skenario yang sudah dikembangkan oleh teman-teman pendukung tim di POLINEMA gitu ya tapi saya mau coba melihat how do we deliver program ini sejauh ini kan memang masih face to face yang kebanyakan gitu ya nah kebetulan UT kemarin disampaikan Pak Sugeng start earlier gitu ya menawarkan program study in translation pada level diploma pada awalnya kemudian kita akan lanjut ke level S1 sekarang hanya ada S1 ketiga nya sudah di apa namanya di facing out S1 gitu ya the same curriculum tapi we enrich adding some more supporting courses gitu ya tapi kita lihat sebentar apa ya advantages disadvantages kalau ada traditional classroom face to face gitu dengan online ini berdapat nah pengalaman kami di UT S1 penerjemahan D3 penerjemahan bidang bidang penerjemahan nama lengkap program studinya memang menggunakan platform sekarang itu jadi tidak menggunakan Zoom atau apa namanya MS Team gitu tapi memang ada satu platform khusus yang mau didesain untuk pembelajaran daring gitu ya menggunakan learning management system gitu sehingga kegiatan persisnya apa yang ada di kelas-kelas tata muka masih bisa dihadirkan mulai dari posting sifatnya kalau di UT itu dalam online teman-teman sudah ada yang alumni juga disana atau masih belajar platform itu disediakan untuk mahasiswa untuk kemudian go through the actual proses apa namanya learning translation gitu ya mulai dari prinsipnya belajarnya tetap bahan utamanya tetap bahan utama modul itu kayak sebetulnya modul ya buku materi pokok lah intinya itu yang menjadi fokusnya kemudian enrichmentnya memang melalui daring tadi itu melalui platform mulai dari memberi materi mingguan gitu kemudian ada fasilitas discussion yang juga di classroom tata muka juga ini yang lebih sangat mendalam gitu so students can meet directly discuss with their own apa namanya lecturer gitu ya melalui daring kita lakukan melalui kadang-kadang synchronous langsung gitu atau yang yang tertunda yang asynchronous gitu yang bisa ya teman-teman biasanya kan banyak yang bekerja selesai bekerja siang sore atau malam mereka punya waktu atau weekend mereka masih bisa membuka kembali materi-materi yang di yang di penggah mingguan oleh para tutor atau dosen gitu ya saya kira dari teman-teman dari polinema sudah punya pengalaman berapa mengajar translation apa namanya by online gitu ya hanya mungkin ini kan lebih men apa dari segi caprich gitu ya the number of students in one class itu memang kalau open and distant learning kan memang enggak sedikit apa ya relatif lah fleksibel in terms of the number of students in one class gitu visual classes gitu kalau ala penelitian UT itu sampai di atas 100 mahasiswa di dalam satu kelas sampai 150 dalam konteks Mega University itu ya salah satu unggulan untuk belajar jarak jauh kelasnya tend to be a bit bigger gitu ya in number gitu nah belakangnya sudah di reduce up to only around 50 students in one virtual classes gitu ya atau classroom gitu tapi yang yang di dalam kelas face to face yang yang sangat-sangat sangat dibutuhkan tentunya feedback tadi itu kalau melalui online immediate feedback apa namanya apa namanya dari tutor dari dosen itu itu perlu perlu investment waktu gitu lah jadi mengajar di translation secara online secara online secara online itu time consuming kita menghabiskan waktu maybe half day just for one course kalau di translation itu mata kuliah kategorinya mata kuliah urayan esai gitu sehingga feedbacknya pun ya kadang setengah satu halaman tapi kalau pesertanya bikin number, around 50 students in just one class itu ya, we don't have enough time to do that sehingga nanti weekly at the end of the week biasanya ada semacam summary atau resume yang sudah di highlight dalam diskusi mingguan yang lebih penting tentu interaksi yang kita juga jaga interaction among among students itu interaction with the teachers saya masih ingat waktu ikut training Cambridge di Southampton jadi dulu Pak Sugeng di Newcastle Inggris tahun 94 teman-teman saya, teman-teman dari PT PAL banyak mereka belajar prakapalan, kita belajar media and technology dan TEFL juga, ESOL juga linguistik nah, biasanya pada waktu memang waktu itu diberikan persiapan-persiapan memang sebelum memulai semacam ada bukan incestional process untuk empat kali dalam belajar di samping Jopri di Pakcer yang kita berperoleh sebelum berangkat tapi memang kalau kembali kalau kelas-kelas online face-to-face tadi itu kita dari sisi tadi itu continuous continuous assessment jadi kalau walaupun di modul kita sudah diberikan instructional design-nya mulai dari penjelasan pemaparan substansi kemudian ada juga semacam formatif test between chapters between modul itu kemudian juga nanti ada ujian akhir dalam masa pandemi intervensi yang kami lakukan lebih kepada mengganti format ujian akhir semester itu dengan tugas mata kuliah jadi students can do the exams at home sekarang sedang dikembangkan salah satu model online ujian apa namanya semacam online proctoring ada semacam teknologi kita gunakan kalau dia ikut ujian dari rumah dari kantor itu menggunakan apa namanya teknologi kamera gitu sehingga nanti bisa dipastikan mahasiswa melakukan ujiannya sendiri dari sisi assignment cuma dari sisi interaction tadi itu antara jadi yang kalau kita ditetemukan karena distressing sekali ya ada berapa saya masih ingat ada berapa jargon dari training di Cambridge tadi itu kebetulan waktu sudah di Indonesia kita bertiga Pak Sugeng teman-teman di Polinima tiga dari Indonesia kita diberi kesempatan mengajar mengajar anak-anak Eropa yang liburan ke Inggris pada musim panas mereka belajar bahasa Inggris kita juga belajar bahasa Inggris di Indonesia kita diminta mengajari level elementary sampai depan kemudian diberi pembakalan training pembakalan apa yang kita mengajarkan entah itu skill apapun planning yang mana bagaimana kita mengajarkan kita diberi masukan feedback input sebelum kita actual teaching sebelum itu kita juga diminta menyiapkan lesson plan media apa yang digunakan setelah kita merasa dibekali munisinya sudah kita masuk kelas mengajar teman-teman di kelas-kelas itu kemudian instrukturnya kita juga masuk yang yang dari Candrish masuk hadir di depan kelas kita mengajar habis itu kita diberi note lagi setelah mengajar kita diskusi kemudian beritahu your strength apa namanya apa saja kemudian your weaknesses saya pengalaman sendiri waktu itu dari time management kita diberi note karena mengajar setiap tahapan mengajar itu katakan satu setengah jam sekarang kita mengajar introduction berapa menit kalau ada introduction lebih dari lima menit kita miss the moment jadi introduction around one or two minutes is enough lebih banyak justru mungkin kontrol praktisnya berapa entah itu five minutes tapi yang lebih banyak lebih banyak free praktis five ten minutes 15 minutes sebelum checking understanding atau sebelum conclusion tapi intinya seperti kelas penerjemah juga tentunya bobot translation praktisnya lebih banyak jadi kita menghabiskan banyak waktu seperti yang ibu melakukan membedah langsung translation fenomena translation problem dalam cuplikan soseks yang kita berikan kepada mahasiswa kita jadi intinya memang melalui online ini salah satu ini saja sebetulnya kesempatan untuk teman-teman yang bekerja yang tidak punya waktu datang ke keluarga setiap hari tapi strengthnya yang tata muka kan lebih feedbacknya lebih direct lebih detail mungkin terima interperson juga tidak boleh kita tentunya ini human touch yang kita tidak peroleh di dalam online tapi trendnya sekarang banyak sekali program online learning yang ditahuan fasilitas infrastruktur platform tadi itu tapi kan pengalaman teman-teman dari ALPTKNI yang asosial ICIP itu sudah mulai seperti yang saya tahu untuk UNP beberapa kampus di Jawa-Bali itu sudah mulai they mix blended learning jadi why not one day nanti dalam kesempatan rekuri Polinema mungkin boleh juga adopt the system by offering translation and interpretation online ke mahasiswa di Polinema atau mungkin juga bisa nanti nanti kita akan sampai di sesi terakhir Bapak Ibu mengenai kampus merdeka saya kira juga momen yang bagus mahasiswa kita diberi kesempatan untuk dibanding ke kampus lain mengambil matakulah di tempat lain yang satu keharusan ya Pak Sugeng berapa 40% kemarin 40 SKS kalau yang sepertinya yang harus itu D4 ya kalau D3 belum masih disarankan saja ya ya so we have two options face to face which has more strength number of strength dibanding online juga perlu di hanya dari sisi pemanfaatan media teknologinya kan kita lebih edukasinya teknologinya lebih sangat dimungkinkan nah salah satu fitur dari translation kita harus mengajari kelas speaking kalau tidak ketemu jadi mahasiswanya tidak bisa berbicara kalau translation basically return kita maksimize penggunaan media technology dan teaching and learning translation pada siswa kita saya berakhir teman-teman dari Polinman sudah banyak juga terlibat online learning mengajar bahkan mungkin mengajar di kampus sendiri yang melalui cuman memang agak beberapa yang misleading beberapa materi kuliah tetap muka dikonfet menjadi pdf disajikan dalam bentuk zoom atau MS tim sebetulnya that's not the case memang harus dimelalui LMS jadi platformnya harus ready sehingga nanti the real apa namanya situationnya seperti apa di kelas tetap muka tetap bisa dikonfet bisa disajikan melalui LMS sehingga nanti feedback itu yang penting tetap bisa diperoleh selain juga interaksi dan diskusi sama mahasiswa kalau di kelas kita kan lebih banyak juga teacher talking time yang harus kita hindari kita di highlight betul selama training teaching talking time is not recommended yang bagus katanya student talking time jadi justru mahasiswanya yang banyak berlatih harus banyak bicara kalau kelas speaking termasuk kelas menerjemah juga terlalu banyak memberikan teks juga terlalu demanding lebih banyak itu mau exercise baik ini juga berikut general translation specialized scientific technical translation ini juga kalau kita boleh kembali ke pro diploma S1 saya juga sempat intip sedikit Pak Sugeng mengenai kurutulum kita di polinema mengenai mata kuliah specialized translation training dalam midang hospitality termasuk penjeman karya fiksi di level ketiga kita sepakat tentunya jendela transgen lebih lebih relevan karena juga sesuai yang kebutuhan di lapangan tapi specialized translation teknikal itu tentunya belum pada level ketiga pendapat saya tentunya di level S1 pun kita sudah harus mengurangi dalam jumlah yang ini di level S3 S2 pro schedule tapi ada satu mata kuliah di polinema saya mungkin mohon konfirmasi Pak Sugeng penajeman karya fiksi itu mudah-mudahan itu di levelnya introduction Pak Sugeng I know that you are fully aware of this pada level penerbangan karya fiksi itu memang karya-karya yang dipilih juga masih yang sama levelnya tidak sampai intermediate tentunya masih pada level elementary tingkat kesukaran jadi kalaupun diberikan kelas-kelas penerbangan karya fiksi sebagai masih pada taraf introduction dan karya fiksinya mungkin cerpen-cerpen pros yang level kesukarannya masih sesuai dengan language skill standard expectation di level diploma saya kira sudah-sudah kita pahami ini semua tentunya nanti boleh Pak Sugeng teman-teman highlight juga seperti apa materi atau tingkat kesukaran penerbangan karya fiksi di level D3 di polinema mudah-mudahan sudah pengalaman kami di utek pada awal mendirikan D3 minat perjemahan itu sebelum ke-1 itu it's a bit ambitious it was a bit ambitious in terms of apa ya integrating apa namanya large number of subject areas di dalam satu modul itu buku itu mata kuliah itu ada tiga bidang ilmu komunikasi mungkin atau ekonomi atau perbankan gitu atau apalagi termasuk filsafat juga waktu itu tapi we evaluate our program dalam perjalanan waktunya sehingga nanti hasil rekur juga kemudian disepakati dikurangi jumlah bidangnya gitu ya hal-hal yang merupakan dengan S1 kita-kita akomodir gitu gitu ya selamatian termasuk juga pemilihan teks untuk ujian akhir semester Pak itu juga kita review betul sehingga nanti tidak ada teks-teks yang berbau apa namanya di level leban itu diminta terjemahkan padahal di modul itu masih masih perlu disesuaikan dengan tingkat ekspertasi dari program di diploma tapi ingles futurism nanti kita akan lihat di akhir teman-teman pendekatan korpus ya mungkin bisa juga di mungkin sejauh ini sudah digunakan juga di polinema bagaimana selain teaching selama ini korpus tapi untuk translation sekarang termasuk kajian terjemahan juga digunakan pendekatan korpus sangat-sangat masif di luar negeri terutamanya kita di dalam masih pada level pengembangan kamus gitu tapi transliter mungkin sangat menarik apalagi turism nanti kita akan coba highlight sedikit saya nanti bersedia juga membantu dalam pengembangan korpus di polinema atau teman-teman tempat lain jadi kalau nanti saya lihat di bagian akhir saja kita leave it for a while jadi saya pikir kalau untuk yang lebih teknikal specialized scientific tentunya ini di level S1 baru-baru sifatnya introduction tentunya ada level postgraduate tentunya kita boleh specialized in subject subject area tadi kita lanjut teori dan praktis praktis tadi kita singgung sedikit saya once again would like to recommend that we start from practice we drop our own students and in doing transition task first for a while berbicara raise the issue theories alongside the transition problem gitu ya saya kira itu berikut juga sudah kita sampaikan tadi level of language difficulties yang perlu kita cermati tentunya tadi itu kalau turism pada level D3 tentunya saya sempat melihat di in-flight magazine mungkin teman-teman yang sering fly dengan Garuda gitu kan ada majalah di majalah in-flight magazine colors kalau tidak salah itu dan itu ada text-text berbahasa inggris kemudian ada edisi bahasa indonesianya bilingual gitu nah saya kenal dengan salah satu penulis teks sumber itu dalam bahasa inggris yang sebenarnya juga freelance di Jakarta waktu itu namanya Jardine orang-orang British gitu ya saya masih ingat kita juga butuhkan raganya waktu itu untuk mereview pas modul kita mereka mengecek penjemaan dari Indonesia ke inggris inggrisnya sudah sound inggris sudah natural buat mereka babelun nah waktu itu dia tulis sedang menulis beberapa artikel untuk invite magazine itu nah buat kita kan ini sangat tingkat kesukaran bahasanya buat pembaca umum di Indonesia kan sudah dapat kalau kita boleh rekomen beberapa koran luar negeri gitu justru yang direkomen oleh orang asing bagaimana kita membaca koran-koran asing justru yang hanya satu saya waktu itu waktu masih di Manchester itu you just read a guardian katanya gitu ya koran guardian itu juga ada online itu emang kelas apa ya tingkat kesukaran bahasanya buat kita di Indonesia itu sangat pas seperti juga ada di read this digest itu tapi seperti time daily telegraph mungkin ada beberapa koran di Australia pengalaman bu rohkaya juga mungkin ada beberapa yang yang membuat kita konsumsi kita di Indonesia cukup pas mungkin ini level bahasa yang cocok untuk teman-teman kita di diploma saya lihat in-flight magazine tadi itu sangat-sangat autentik realistik untuk bisa dijadikan bahan juga untuk kemudian at least sudah ada terjemahannya disitu dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris kalau itu boleh di re-translate translate back into English atau translation version kita akan sampai sebentar lagi untuk akan menarik jadi bahan-bahan pengayaan oke next please ini bagian terakhir dari waktunya masih berapa menit lagi kurang lebih sembilan menit lagi baik terima kasih one more slide in teaching and learning activities section ini ada salah satu backtranslation teknik yang juga kita paham dalam buku Mona Baker saya mungkin termasuk salah satu waktu itu masih di Indonesia yang sempat punya kesempatan ke University of Manchester ketemu dengan Mona Baker di Binding bahkan beliau kan punya penerbit juga Saint Jerome itu saya beli buku langsung ke rumahnya betul-betul kan Baker itu nama suaminya orang Inggris jadi orang Mesir kawin sama orang Inggris kemudian menerbakan mencari naskah kemana-mana melalui konferensi IITIS dan macam-macam untuk kebutuhan konsumsi penerbitnya Saint Jerome jadi sempat beli a number of books bidang terjemahan Transition Studies interpreting ke rumahnya kemudian di itu tapi memang tidak seperti di Indonesia ya Pak Sugeng di Indonesia kalau kita minta browser pun dikasih browsernya bagus desain locks art paper full color kalau di sana mereka memang semuanya dibeli high cost jadi kalau minta browser nggak ada begitu tapi intinya waktu itu saya sangat beruntung ketemu Pak Alman Benehud beliau belum memberi lampu hijau terhadap riset yang salah ke rumah itu penerjemahan ke lokasi waktu dipasukkan linguistik oriental ketemu Bu Monopaker diberi dimasukkan ternyata ya di dalam teks apa ya teknikal translation tadi itu khususnya bidang ekonomi juga ditemukan beberapa penggunaan metafor selain dalam teks fisi tadi itu mungkin mata kuliah penerjemah fiksi di polinema mungkin juga dibahas mengenai penerjemahan apa ya metafor atau sejenis gitu di dalam karya-karya fiksi tentunya back translation tentunya menarik kembali inflight magazine sudah ada edisi inggrisnya ditranslate ke bahasa indonesia kualitas sudah bagus sudah proofread tentunya kalau ini boleh diberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk retranslate kembali ke inggris lagi dan melihat berbeda intinya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mulai familiar dengan producing translation version yang salah satu model yang diintroduksi oleh Baker bagaimana nanti translation itu melarikan begitu translation mudah-mudahan ini juga sebagian dari translation projek jadi teman-teman mahasiswa diberi acceptable translation text mereka diberi kesempatan buat projek memproduce another translation version dan kita lihat bagaimana kita menjaukan dengan result yang berbeda kemarin sudah disinggung juga sebagai mengenai realistik translation text yang kemarin Ibu sudah menyampaikan juga translation in brief tadi itu kemarin pengalaman apa ya tadi kalau melalui pengalaman kami di UTI tentu banyak task-task ini yang sifatnya berbasis text tentunya mereka diberikan graded translation task begitu tapi lagi waktu ujian kan kita harus bisa membuat konteks untuk translation itu harus lebih realistik jadi tadi itu kalau mahasiswa disuruh magang oleh Pak Sugeng ke beberapa perusaha mereka cari sendiri tentunya di rubrik kita di instruction yang kita berikan tentunya nanti akan kelihatan we'll go to transition agency produce apa namanya transition sticks dan seterusnya dan ini yang membuat put them into drill context itu ketimbang kita menyuruh memberikan latihan menuju makan yang sempatnya asing tidak familiar buat mereka kita sudah fully aware about this how to give realistic transition exercise atau task ke mahasiswa kita ini kebetulan juga waktunya tersisa lima menit apakah akan diadakan sesi diskusi atau dilanjutkan boleh saya nanti sampai terakhir ini corpus edit approach yang saya janjikan di awal tadi salah satu pendekatan juga mungkin sudah diadopt so far hopefully tapi di dalam teaching writing dan segala macam sudah mulai di approach tapi di dalam translation pendekatan ini juga sangat menarik saya membayangkan nanti di polonema akan sangat membantu sekali kalau di design semacam corpus corpus apa apa namanya in tourism gitu atau dalam hospitality hanya problem kita harus kerja keras ini time consuming costly gitu untuk menyediakan beberapa jenis teks bidang tourism and hospitality apapun sumbernya bisa dari textbook dari magazine dari brosur dari analyzer turism gitu kalau ini bisa disediakan oleh program studi dan kemudian disediakan juga software saya sering menggunakan ini yang digunakan teman-teman di corpus linguistik saya membayangkan kalau nanti tiap hari teman-teman disubuhi dengan data-data dalam corpus di bidang turism yang bisa dinamis kita bisa tambah terus anybody can contribute kalau ada mahasiswa dosen siapa mitra yang punya literatur teks mengenai turism atau hospitality nanti tinggal di convert di dalam format elektronik kemudian melalui work semester itu akan kelihatan nanti bagaimana pemilihan padanan gitu ya konsistensinya seperti apa pola-pola yang muncul dan yang penting itu terminologi ini yang juga saya lihat masih mising di kurikulum juga mising di UT mengenai terminologi Pak sukin kurikulum terminologi adalah salah satu area bidang dalam transgen yang juga kita perlu bekali mahasiswa kita bagaimana mengemas menempun terminologi istilah-istilah teknikal term yang di dalam beberapa software itu juga diberikan fasilitasnya tapi kalau ini dilakukan di kampus menyediakan setahu saya waktu saya lagi di UK saya juga beli yang British National Corpus itu ada juga American National Corpus itu ya kita beli itu kemudian kita sediakan juga kampus bisa beli lisensi untuk universitas untuk berapa puluh user Pak Sugeng saya sempat juga kontak langsung sama pengembangnya Mike Smith intinya pendekatan Corpus dalam pengajaran translation saya kira sangat membantu sekali kita nanti akan melihat menghimpun teknologi kalau mau riset lebih serius style-nya penerjemah tadi ada teman-teman dari Polinema yang sudah mulai menenjemahkan banyak buku nanti akan bisa di-reset itu di-convert di dalam corpus kalau itu dibuild saya kira ini aset program studi untuk bisa nanti sampai kepada apa ya raise di quality quality improvement the last slide silahkan mungkin sudah kami sup kali ya intinya saya akan coba siap membantu Pak Sugeng teman-teman kalau nanti kita sama-sama mengembangkan corpus ini tadi sudah disampaikan saya kira-kira sebentar saja mungkin tadi sudah ada project base tadi itu ya project tapi yang nemangkulatur yang sangat umum di dalam buku Kelly itu kan trans-trans-transportfolio yang kami juga terapkan di UT untuk mahasiswa yang di level akhir itu akhir masa studinya itu diberi kesempatan untuk memelakukan apa nama karir karya ilmi tapi trans-transportfolio formatnya melalui pemilihan tech jenis tech mereka analis sendiri melalui mereka kaji sendiri problemnya hal subject problem teknis dan so on saya kira kampus mereka tadi sudah terakhir terakhir kurikulum enrichment saya kira mungkin sudah ada di luar struktur kurulum di polinema trans-translucan tadi itu saya kira sangat sangat powerful silahkan nanti sudah punya ada ada beberapa versi software yang sama online tapi kalau buat semester itu memang sudah digunakan dalam riset corpus secara luas untuk kemudian salah satu mata kuliahan belum muncul di tempat kami juga belum terminologi benjamin publisher sangat aktif di dalam pengembangan resources di bidang how to manage how to develop how to build terminology related to subject areas yang paling penting tentunya bukan mungkin lulusan kita nanti akan menjadi big boss Pak Pak Tugeng membekali mereka dengan manajemen manajemen if you run transgen agency we need to cater a system provide them with the managerial skills how to run transgen agency who knows Bapak alumni akan jadi mitra yang punya usaha di bidang transgen agency sakira above all that's all yang bisa saya share Pak Tugeng teman-teman para narisumber mudah-mudahan ini sedikit apa ya apa ya pembanding lah apa yang kami lakukan di UT dalam konteks online translation by online dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman yang juga dengan mode yang berbeda mudah-mudahan transgen komponisi juga apa namanya mau oles simila saya kira saya akhiri sampai disitu Pak Sugeng Bu Sesa lebih dan kurang mohon maaf sesi discussion kita boleh lanjut terima kasih terima kasih Prof karena di atas materinya yang begitu menarik dan sebelum kita akhiri sesi dua hari ini izinkan saya untuk menyapa Ibu Siti Rohani Kaproh di D4 Bahasa Inggris Polinema mungkin Bu Siti Rohani ingin mengajukan pertanyaan atau sharing sebentar Ibu satu menit atau dua menit terima kasih Pak Sesa Matunewon Prof Karnedi presentasi yang sangat luar biasa jadi memang banyak memberikan masukan untuk kami dan menambah wawasan kami Bapak ada beberapa item yang saya lihat sangat menarik dan perlu kita follow up pertama tentang kampus merdeka-merdeka belajar jadi ini kan sebenarnya kesempatan untuk kita semua kita ini berkumpul di sini dari banyak universitas dari banyak perguruan tinggi dan memang kita semua sebaiknya mendukung kampus merdeka-merdeka belajar memang kalau di Polinema itu disarankan untuk yang D4 untuk lebih fokus ke kampus KMMP yang D3 mungkin masih menunggu begitu kan tetapi tidak ada salahnya teman-teman yang dari D3 pun juga sudah mulai aktif begitu dan ini mungkin bisa kita awali dengan MOU dan mungkin bisa duduk bersama begitu mungkin bisa melakukan kredit transfer karena sekarang ini kita fokusnya ke mata kuliah translation jadi kredit transfer dari beberapa perguruan tinggi di prodi yang sama bahasa Inggris itu bisa segera kita lakukan terutama dengan UT karena UT memang banyak sekali program studi yang sebenarnya beberapa mata kuliahnya juga diajarkan di kami di Polinema jadi yang di D4 itu kita mata kuliah translation juga lumayan banyak Pak walaupun memang namanya bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis dan profesional kami memberikan translation itu ada tiga atau empat mata kuliah saya sampai lupa Bu Vivit ini yang kemudian di interpreting kami juga memberikan tiga mata kuliah interpreting di D4 lalu lalu kalau hospitality tourism and hospitality diberikan di D3 sementara di D4 kami ada business communication jadi mulai dari public speaking English for customer service English for journalism English for advertising dan English business communication itu kami berikan sampai tiga mata kuliah jadi sebenarnya banyak sekali irisan yang bisa kita fokuskan untuk kita follow up untuk kerjasamanya Bapak dan mungkin langkah awal bisa dengan MOU di antara Bapak Ibu yang ada di sini ini sebenarnya kan kesempatan besar kita ya kita memang jarang bisa berkumpul dengan beberapa perkuruan tinggi yang berbeda dan fokus yang sama juga bisa kita follow up dengan penelitian penelitian Bapak seperti yang baru Bapak karena disampaikan seperti corpus based itu beberapa dari dosen kami sudah melakukan penelitian seperti Bu Hilda dan Pak Ardiana ini memang sempat melakukan penelitian corpus based yang fokus di hospitality atau tourism sementara mahasiswa kami yang kemarin sempat disampaikan oleh Pak Asukengaryanto juga sempat membuat penelitian saat itu memang dibarengkan juga dengan penelitian saya e-glossery e-glossery memang karena memang fokus membantu prodiline yang ada di polinema ya untuk jurus-jurus yang ada di polinema jadi e-glossery menggunakan aplikasi yang di HP bukan yang web-based jadi dari HP itu dan sudah lumayan dari tujuh jurusan ini semuanya sudah ada begitu oke Pak positif menarik saya kira memang ini kita perlu sudah ada semacam urgent demand kita dalam konteks tadi itu RPL ya 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 kan previous learning recognition itu kan melalui alih kereda tadi itu ya melalui skema kampus merdeka itu saya juga sudah sounding dengan teman-teman kebetulan saya nggak langsung ada di prodi sekarang agak jauh dari pusat tapi kemarin sudah titip pesan jadi sesi kita pagi ini saya juga sudah saya ke Kaprodi ke Kajur saya juga di UT untuk mereka juga mengajak mahasisih untuk bahkan juga karena Bu Rokhaya juga ikut disini gitu ya kita juga akan invite kemudian apa namanya contribute ya di program sudah tapi intinya perlu kita initiate kali Bu Siti ya semacam apa ya apa namanya virtual meeting lagi sebagai dendam lanjut ini untuk kita bicara serius tentang bagaimana kita nanti mesinkron sinergi dalam hal memberi kesempatan ke mahasiswa kita untuk kampus Merdeka tadi beberapa mata kuliah yang mungkin tidak harus diambil mungkin bisa di upload jadi pengalaman kami di UT sekarang itu MKDU itu di beberapa perugian tinggi itu mengambil menggunakan infrastruktur UT Bu Siti jadi tidak lagi mengelola MKDU SDM sudah sedikit apa namanya efisien gitu tidak mengutasi kuliah-kuliah MKDU beberapa mata kuliah saya kepikir karena kita dalam satu domain mungkin perlu kita bicarakan nanti di rapat lanjutan itu bagaimana nanti mata-kemata kuliah yang fiturnya sama kompetensinya mungkin bisa kita berkesempatan untuk ikut jadi MKDU mereka tidak ambil lagi seperti UNP kemarin ikut di UT itu ada sekitar 3000 mahasiswanya tidak harus kuliah ke kampus karena pandeminya saya membainkan membainkan mata komenteng yang memang tidak ada di kru kami ada di polinema teman-teman mahasiswa UT atau tempat lain silahkan nanti mengambil di polinema melalui sistem pandemanya jaring tapi itu kan sudah di handle secara online gitu jadi memang infrastruktur harus online saya siap Bu Siti Pak Suga yang teman-teman polinema nanti kita coba walk seriously nanti memberi kesempatan RPL terima kasih Bu Siti RPL atau MOU mungkin Pak kekenuan sangat Pak karena terima kasih Bu Siti Rahani terima kasih Bu Ani Pak Sugeng dan Pak Karnedi baik Bapak Ibu demikianlah acara pelatihan sesi kedua oleh Profesor Karnedi yang membahas tentang Teaching Translation in Undergraduate Degree Program sebelum sesi ini kita akhiri izinkan saya mencoba meng-highlight beberapa poin menarik yang inspiratif diantaranya penerjemahan yang tergabung dalam hari wisata atau turism ini juga menjadi salah satu poin menarik yang disampaikan oleh Profesor Karnedi dan selanjutnya adalah Translation as Academic Discipline saat ini masih diperjuangkan atau masih menjadi trend research ini bagaikan pisau bermata dua yang pertama kita dapat membekali mahasiswa dan juga melakukan research study dan tak lupa terakhir tentunya kita membuka sempatan untuk collaborative research dan juga kesempatan-kesempatan kerjasama yang lain untuk ke depannya baik terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya sebelum kita berlanjut ke sesi kedua bersama Profesor Dr. Rudy Hartono MPD yang akan memberikan materi tentang training on translation and interpreting features yang akan dipandu oleh Ibu Ririn sebagai moderator namun sebelum itu mari kita istirahat terlebih dahulu istirahat mungkin 15 menit dahulu untuk sesi coffee break jadi kita akan bertemu lagi pukul 11 11 kurang 5 break tata pukul 11 terima kasih akhir kata saya selaku moderator undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Sugeng terima kasih Prof Karnedy terima kasih Bu Siti Ibu Sesa terima kasih sama-sama terima kasih Prof terima kasih see you in next session ya iya Pak terima kasih melancong Pak Sugeng ya kapan-kapan kita janjian ini ada Prof Sudi Hartono sudah ada iya Bro di ya Pak Prof Karnedy sudah lama juga gak ketemu nih ini teman yang satu ini sudah lama juga gak gak ini ketemu di ya Pak Edip boleh dipindeng juga ikut ya Prof ya iya oh ya mohon maaf gak jalan-jalan ya bisakah kita adakan sesi foto sebentar silahkan oke mungkin Mbak Prima bisa membantu saya oke oke mohon dinyalakan untuk kameranya kebetulan ada ke layar mau ditunggu oke satu dua tiga layar pertama oke kita sekarang mau ke layar kedua satu dua tiga tunggu dan juga layar ketiga terima kasih Bapak Ibu terima kasih Mbak Prima ini sudah cukup lama ya Pak Budi ya enggak itu ya Pak ya saya hanya lihat dari jauh aja Pak duduk-duduk terus di rumah ya iya gak bisa kemana-mana pas juga mungkin melancong ke sana kemari kalau saya enggak di rumah saja saya Pak di rumah saja iya selamatnya untuk ngajar sama nguji di rumah terus iya 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 dana perjadinya dikembalikan semua ya Pak setahun terakhir ya kalau Pak Budi masih tetap di UNES ya masih sampai pensiun kayaknya gak bisa tapi pengennya pindah ke tempat asal tapi kayaknya gak boleh oh gitu ketemu sama Bu Isri udah lama juga saya pengennya pindah ke Tasik Malaya ada unsil sudah jadi negeri sekarang tapi tidak diizinkan pas lah kalau di sana pas lah itu Tasik Malaya ya tapi UNES kan kehilangan satu aset berharga jadi makanya gak boleh gak boleh seumur hidup ya gak apa-apa nanti bisa silaturahmi dengan semua orang sekarang sedang bantu teman-teman UNES sedang bantu itu pembuatan kitut batut terus apa BAI bahan ajar interaktif untuk yang UT itu ada outsourcing untuk penulisan bahan ajar interaktif dengan teman-teman untuk ada 11 mata kuliah mungkin ini ini internet agak agak lamanya agak low ini ada ujung-ujung ketemu di Irlandia waktu itu di Belfast berseri dari Aetis sebelum Aetis di UNES waktu 2013 ketemu disana ketemunya juga udah di dalam akhirnya selama disini ketemu juga bantu di UT nulis-nulis modul kalau waktu masih free time masih ada teman-teman apa apa ya pengembangan modul kalau modul masih masih bisa ada beberapa teman-teman saya juga ikut nulis yang tuton 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 yang tuton sama buat ini apa kemarin itu take home base take home exam the take home exam ya itu intervensi untuk temporer ya kalau normal mungkin balik lagi ke skenario awal kalau di UNAS seperti apa untuk selama pandemi itu masih wef masih book from home mungkin besok semester besok katanya mulai diaktifkan semester semester sergasal semudahan sudah 100% masih online tapi pengelola setiap hari ke kampus kalau dosen nonstruktural di rumah bisa itu ya sambil berkombol di rumah ya struktural setiap hari ke kampus ini pengalaman kemarin Pak itu cerita Pak M. Nasir mantan menteri ya Pak cerita pengalaman teman-teman kampus datamuka selama ini begitu konversi ke daring itu pengalaman-pengalaman yang mereka apa namanya alami gitu ya menarik juga mungkin kita mau apa namanya ya switchnya itu Pak kemarin ada questionnaire dari kementerian salah salah satu tahun daring ya ada questionnaire diisi oleh dosen-dosen dan mahasiswa nanti akan ada semacam lesson lain buat kita semua ya Prof ya ya di UT kamu kalau penempatnya selama sudah sudah pemilih dengan daring tapi akan ada apa ya kalau ada akademik yang penting-penting UAS tutorial online tatamuka itu memang ada dicarikan itunya skenario lain gitu ya itu kita ganti dengan tutorial berbasis web webinar itu tatamukanya kemudian ya tadi tugas mata kuliah di UAS gitu kalau kondisi sekarang kan sudah sekian belas puluh tahun oleh UT dilaksanakan jadi sudah tidak aneh lagi untuk universitas terbuka untuk kami-kami ya masih shock ya dengan virtual meeting atau segala macam kendalanya masih besar ya ya menarik juga kita apa-apa lajari ya tadi itu ya leselelian tadi itu ya tapi nambah kreativitas dan produktivitas dosen untuk lebih mandiri menyiapkan tidak apa isinya karena setiap setiap hari harus harus online modanya beda jadi ayah ada pembelajaran yang bagus lah untuk ada apa sentuhan teknologinya main begitu yang tadinya tidak bisa tidak bisa buat powerpoint yang interaktif sekarang diupayakan buat slide yang interaktif kan itu sebuah apa istilah itu dorongan yang sangat penting karena kebutuhan dipaksa harus bisa gitu itu bagus saya kira kondisi ini encourage teman-teman lebih kreatif iya kami kan sebelum semester dimulai itu kan adaptasi pembakalan tutor ya teman-teman dari ini kan banyak yang tutor dari UNES ada pelatihan apa itu pelatihan aplikasi LMS segala macam itu mungkin kalau kami malah belajar dari substansinya teman-teman pengayaan pengayaan dari substansinya tapi dari sisi delivery-nya dari online-nya teman-teman tutor yang kita notabiliin dosen-dosen dari PTN Mitra seperti UNES hopefully di samping online delivery-nya gitu ya kita sudah punya learning management system yang sudah baku jadi semua dosen harus pakai itu di UNES ada Elena prop Elena untuk ases untuk semua tatap muka bahan tugas mungkin ada fiturnya sekian belas fiturnya bisa dimanfaatkan dosen untuk KBM jadi dituntut semua harus bisa pakai learning management system itu mulai dari mulai dipresensi sampai upload nilai segala macam harus pakai satu sistem yang sama terintegrasi siang Prof Karnedy dan Prof Rudi bisa mendengar jelas suara saya silahkan Bu jelas ya Alhamdulillah apakah mungkin bisa kita mulai pada sesi ketiga baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Bapak dan Ibu peserta pelatihan salam sejahtera bagi kita semua dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya disini Ririn yang akan bertugas menjadi moderator pada sesi ketiga pelatihan hari ini nah kemudian sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada narasumber pelatihan kita yaitu Profesor Dr. Rudy Hartono SSMPD selamat siang Prof Rudy bagaimana kabarnya Prof Alhamdulillah sehat baik Alhamdulillah senang sekali kami bisa berjumpa dengan Prof Rudy hari ini baiklah izinkan saya untuk membacakan CV singkat beliau beliau lahir di Tasik Malaya 52 tahun yang lalu dan kemudian diwayat pendidikan beliau beliau menempuh Sarjana Sastra Inggris di Universitas Pajajaran Bandung kemudian melanjutkan ke Jinjang Magister Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dan kemudian melanjutkan gelar Doktor Linguistik penerjemahan di Universitas 11 Maret Surakarta begitu Nipro lalu masih banyak lagi prestasi dan pengalaman beliau di bidang akademik yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu mengingat keterbatasan waktu kemudian untuk sesi hari ini Prof Rudy akan memaparkan materi presentasi selama sekitar 60 menit Prof kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sekitar 30 menit untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof Rudy Terima kasih Mbak Ririn Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan semuanya senantiasa diberi lindungan perlindungan karunia khususnya di bulan Ramadan ini diberi kesehatan keselamatan lancar segala urusan dan rizkinya berkah melimpah ya Pak Sugeng Amin Jumpa kembali dengan Pak Sugeng yang sebelumnya sering ketemu di edisi Talks yang disitu saya sudah jarang ikut Pak waktunya cari-cari yang sempat waktunya khususnya juga pada sahabat teman saya Prof. Karnedy yang sudah memaparkan di hari kedua di sesi pertama kemudian Bapak Ibu pengelola di Polinema Bapak Ibu mungkin ketua Prodi ketua jurusan juga ada tadi ada Bu Maya karena sering ketemu di program bincang bincang tentang penerjemahan kemudian ada profesional untuk penerjemahan karya sasra ini ada Mbak Dina kemudian ada beberapa mahasiswa saya yang ikut serta juga mungkin kalau kemarin ada Bu Rohaya ini tampaknya sudah dua hari ini saya terakhir Pak jadi hanya simpulan saja Pak Pak Sugeng menyimpulkan mungkin sudah dari Bu Rohaya dari Pak Sugeng juga dari Prof. Karnedy saya sisa-sisa beberapa kalimat saja selesai baik mungkin nanti akan menyampaikan pengalaman juga sedikit teori dan juga beberapa pengalaman mengajar karena di UNES ada ada beberapa mata kuliah translation itu diantaranya translation Indonesian English English Indonesian untuk prodi pendidikan itu wajib dan ada mata kuliah pilihan yaitu translation theories kemudian ada translation workshop khusus untuk sastra Inggris dan ada translation saja ada translation saja ada translation workshop ada translation theories ada Indonesian English English Indonesian translation kemudian ada interpreting jadi itu satu satu matakul satu nama itu sudah beberapa tahun ini saya mengajar matakul tersebut dan kalau di S2 ada translation studies untuk S2 khusus tentang research in translation mungkin mungkin nanti ada beberapa teori yang barangkali mungkin sudah disampaikan oleh Bu Rohaya juga oleh Pak Sugeng juga tadi mungkin oleh Prof Karnedi tapi mungkin tidak ada salahnya saya paparkan ulang kalau memang itu sudah sama mohon izin untuk menyampaikan peparannya kelihatan Mbak Ririn sudah kelihatan jelas ya sudah Prof mungkin ini subtitle Translation Teaching Approaches for Specific Purposes ini lebih fokus satu paparan teori tentang beberapa pendekatan pengajaran penerjemahan khusus untuk kajian ESP atau English for Specific Purposes kita ketahui bahwa terutama siswa sebagai objek objek dalam arti kita sebagai guru atau dosen subjek dia sebagai pihak pertama yang akan melakukan satu proses penerjemahan sehingga menghasilkan hasil terjemahan yang diharapkan tentunya disini tidak lepas dari problem of translation faced by students in his or her or their translation process seperti hanya kita ketahui pasti ada satu kendala baik grammar dan structure dibedakan kalau structure lebih kepada sentence structures dan pola-pola susunan atau word order word order dan sentence structure kalau grammar pada fungsi-fungsi tata bahasa sedangkan mechanics ini pada tata tulis mulai dari punctuation spelling capitalization itu menjadi bagian yang akan dilihat dalam produk terjemahan mahasiswa itu sendiri dan tentunya vocabulary disini word choice merupakan nyawa dari meaning itu juga menjadi perhatian ini semua masih berdasarkan penelitian saya yang lakukan problem of translation pada berapa kelas atau mahasiswa setiap angkatan itu memiliki hampir kesamaan dalam masalah tersebut jadi students problem of translation itu masih besar sehingga apa yang terjadi maka mereka akan memiliki produk terjemahan yang memang kurang berkualitas not qualified translation tentunya dengan sekian banyak masalah itu kita akan menemukan atau akan melihat hasil terjemahan yang kurang bagus tidak berkualitas terjemahannya not accurate misalnya tidak akurat kemudian not natural not natural itu tidak alamiah tentunya dan low readability untuk keterbacaannya rendah sehingga ini merupakan masalah dalam translation atau produk terjemahannya kalau tadi dalam proses translation sebagai proses dia atau mahasiswa banyak memiliki kendala dan masalah seputar grammar vocabulary structure dan mechanics dalam bentuk produk saya melihat berdasarkan penelitian itu keakuratan kealamiahan dan keterbacaan masih rendah sehingga ini berdasarkan penelitian saya lihat tentang grammatical problem sekitar 40% kemudian syntactical problem terutama struktur kalimat dalam terjemahan mereka itu masih bermasalah sekitar 30% dan lexical problem terutama dalam word choice dan juga kemampuan kuasa katanya vokabnya sekitar 40% masih bermasalah dan yang terakhir tentang tata tulis mekanisme penulisan spelling punctuation kemudian capitalization itu menjadi perhatian penting dalam terjemahan mereka sekitar 40% mahasiswa mengalami permasalahan itu kemudian target kita kan ingin bahwa mahasiswa menghasilkan hasil terjemahan yang berkualitas maka apa yang harus mereka tempuh sehingga hasil terjemahannya akan memiliki kualitas yang yang bagus sesuai dengan standar translation quality assessment sehingga translationnya nanti akan berkualitas sesuai standar tingkat keakuratan standar tingkat keberterimaan naturalnessnya kelihatan juga keterbacaannya tinggi di sini jadi translation mereka bisa akurat bisa alamiah dan bisa terbaca terbaca artinya bisa difahami karena kalau hasil terjemahan tidak bisa difahami oleh pembaca readership could not understand the translation produced by translators that will be a problem a big problem untuk customer itu menjadi sebuah masalah besar nah ini Bapak Ibu target kita ingin mahasiswa kita menghasilkan terjemahan yang berkualitas terus apa yang harus kita lakukan what should we do tentunya karena ini topik dan konteksnya tentang teaching berarti kita memposisikan sebagai dosen atau guru atau instruktur dalam satu pelatihan atau pendidikan penerjemahan tentunya nah disini saya akan memberikan beberapa tips tentang approaches atau pendekatan yang selama ini pernah saya lakukan dalam kegiatan belajar mengajar diantaranya nanti mungkin solusi dari ini semua we should be able to create a translation class or classes with effective translation teaching approaches kita mencoba menggunakan beberapa pendekatan pendekatan mengajar atau teaching methods atau teaching approaches especially for translation teaching translation activities apa yang harus kita persiapkan tentunya kita harus menyiapkan diantaranya beberapa pendekatan what should we prepare for namun sebelum nanti masuk ke dalam pendekatan yang kita pilih tentunya ada beberapa yang harus disiapkan sendiri oleh kita sebagai guru atau sebagai dosen atau sebagai instruktur kadang kita itu sering melihat hanya satu sisi produk terjemahan mahasiswa yang kita kejar supaya bagus tapi tentunya kita sebagai dosen juga harus memiliki beberapa kriteria apa diantaranya kita sebagai dosen guru instruktur harus memiliki berbagai macam kemampuan diantaranya tentu kita harus memiliki pengetahuannya banyak you should be able to know the source language and target language translation theories trans procedures cognition and methodology ini kadang memang tuntutan kita besar terhadap mahasiswa tetapi tentunya kita sendiri bisa menyiapkan menjadi model yang baik dan terbaik bagi anak-anak kita lebih dulu paham betul terhadap tugas kita sebagai translation instructor yang kedua comprehension what translation is memahami paham jadi memberikan contoh terlebih dahulu terhadap proses pemahaman sebuah teks yang akan diterjemahkan ketiga disini ada apa upaya untuk membaca lebih banyak dari ragam teks yang ada jadi seorang guru atau kita memang harus hobi membacanya tingkat tinggi jadi apapun ragam teks harus kita baca sehingga ada disana transfer transfer informasi berupa register ataupun istilah-istilah yang mungkin suatu saat bermanfaat bagi kita dalam proses penerjemahan kemudian kemampuan mengomunikasikan gagasan selanjutnya mampu melahirkan sebuah sintesis atau menyampaikan integrasikan berbagai macam gagasan karena menerjemahkan itu tidak hanya mengopi tetapi mengintegrasikan ide karena disana bagaimana kita memilih padanan yang tepat bagaimana kita memilih makna yang sesuai apalagi kalau menerjemahkan karya sastra kita tidak bisa menerjemahkan peribahasa dengan metode atau teknik literal tentunya menggunakan teknik-teknik yang cocok sehingga hasil terjemahannya itu bisa diterima oleh masyarakat pembaca misalnya teknik-teknik untuk adaptasi ada amplifikasi ada deskripsi ada berbagai macam teknik penerjemahan harus dilakukan sehingga disini upaya mengintegrasikan gagasan untuk mencari solusi tepat dalam memilih padanan itu merupakan langkah penting bagi kita juga sebagai instruktur dalam pelatihan penerjemahan ini terus kapasitas untuk memang mampu mencipta satu apa ya terus menciptakan atmosfer yang baik selalu memberikan dorongan kepada mahasiswa tetap semangat dalam belajar jadi menciptakan lingkungan yang memang menyenangkan kemudian apa disini disamping kita mengajar tentunya kita juga harus menjadi seorang peneliti yang baik topik-topik menarik harus kita coba untuk kita teliti kemudian apa disini dalam kapasitas kita sebagai analis sebenarnya kita itu lebih cocok atau bukan cocok lebih lebih pada posisi translation analis bukan translator sebagai guru instruktur itu rata-rata sebagai analis penerjemahan sehingga tahu bagaimana akurat atau tidak alami atau tidak ini bagus atau tidak terjemahan dari hasil yang dilakukan oleh mahasiswa sehingga kita lebih kepada statusnya sebagai translation analis bukan translator yang itu saya rasakan juga seperti itu jadi dosen penerjemahan pada akhirnya hanya sebagai evaluator atau rater sebagai analis atau yang menganalisis terjemahan-terjemahan mahasiswa bukan sebagai seorang penerjemah profesional tapi tidak masalah memang itu bagian dari kita sebagai harus menjadi seorang analis terjemahan itu sendiri yang ke sembilan disini kita juga kalau sebagai guru harus bisa melakukan satu upaya untuk menilai hasil terjemahan misalnya menggunakan Translation Quality Assessment Scales atau Level mulai misalnya ada empat atau tiga ada tentang bagaimana meng-assess atau menilai keakuratan kemudian kealamiahan naturalness-nya keterbacaan bahkan jelas atau tidaknya satu terjemahan itu bisa kita nilai banyak sekali skala atau rubrik yang bisa kita pakai untuk Translation Assessment ini dari kita sebagai guru atau dosen atau instruktur dalam kelas-kelas penerjemahan ini bisa nanti dilihat dari karyanya Ali kemudian yang yang berikutnya nah ini siswa atau mahasiswa kita memiliki mahasiswa dia juga harus memiliki kemampuan secara linguistik tentang dua bahasa sumber sasaran dia juga harus banyak pengetahuannya kemampuan readingnya juga harus bagus kemudian dia harus memiliki teori-teori tentang prosedur strategi teknik metode dan berbagai macam teori-teori penerjemahan itu menjadi sebuah apa namanya alat atau modal bagi seorang siswa mahasiswa untuk mengetahui banyak tentang teori-teori penerjemahan juga bisa apa ya mengolah dokumen-dokumen tertentu sumber-sumber yang bisa dia rujuk untuk referensi bagaimana merjemahkan satu kata atau diksi yang tepat sesuai dengan sumber rujukan terutama kalau kita mengajarkan pada anak-anak kita mahasiswa kita tentang perjeman berbagai macam bidang misalnya tentang IT tentang bisnis tentang misalnya turisme berarti anak itu harus tahu banyak sumber-sumber dokumen yang bisa membantu register yang mereka memang butuhkan dalam proses penerjemahan kemudian kapasitas tetap dia memiliki satu upaya untuk memperbaiki apapun hasil penerjemahan dan tetap memiliki minat belajar yang tinggi inisiatif kreatif jujur dan tetap menjaga keilmuannya itu sebaik cerdas dalam level keilmuannya tentunya disini juga bagaimana dia mempertahankan keakuratan dalam hasil-hasil terjemahannya juga punya beberapa sifat yang baik kapasitas menganalisis secara kritis kemudian mampu disini memiliki hubungan baik dengan siapapun terutama dengan para penulis yang dia akan terjemahkan bagaimana ada etika menerjemahkan juga mereka harus tahu bagaimana hubungan dia sebagai penerjemah dengan narasumber atau karya-karya yang dia terjemahkan kemudian dia juga harus mampu menciptakan teamwork yang baik karena menerjemahkan itu bisa jadi hasil kolaborasi karena ada transaksi collaboration seorang penerjemah yang baik itu tidak bisa beri sendiri tetapi dia harus memiliki upaya berkolaborasi dengan para penerjemah yang lain berkolaborasi dengan content expert berkolaborasi dengan narasumber yang memang jika dia bermasalah dalam menerjemahkan dia bisa bertanya kepada para ahli dalam bidangnya terutama terutama kelas ISP translation itu harus seperti itu disini juga dia harus mampu bagaimana melakukan satu upaya memproses data karena bisa jadi dia menerjemahkan tentang apa ya misalnya teks atau apapun yang berkaitan dengan proses data juga dia harus paham tentang teknologi transaksi teknologi mengenai software-software atau aplikasi dan penerjemahan ini juga harus mereka ketahui bapak-bapak sekalian ini mungkin bisa dilewat karena ini ada saran dari Newmark bahwa seorang penerjemahan yang baik itu harus memiliki keterpahaman yang paham tentang teksnya banyak membaca pengatuhnya banyak kemudian dia juga menguasai bahasa sumber sasaran bahasa sasarannya dan juga memiliki kompetensi menulis karena translating is rewriting kemampuan menulis sehingga tadi bagaimana kemampuan menulis sesuai dengan grammatical yang tepat struktur kalimat yang benar kemudian pilihan kosa kata yang sesuai dan tata tulis yang tepat ini seorang translator atau penerjemahan adalah seorang penulis yang baik karena dia harus merekonstruksi apa yang dia baca bahkan teks yang dia terjemahkan juga harus direkonstruksi karena bisa jadi teks yang dia akan terjemah itu masih punya kesalahan ada teks yang mau diterjemahkan tapi sumber teks sumbernya itu masih kacau maka dia sebagai penerjemah harus memperbaiki mengedit atau merevisi mungkin karena kalau sumber teksnya kurang bagus untuk diterjemahkan maka hasil terjemahnya juga akan kurang baik sehingga disini kompetensi menulis dari seorang penerjemah itu harus menjadi salah satu bagian penting Bapak Ibu saya akan menampilkan atau menyuguhkan empat pendekatan yang pertama ini mungkin pendekatan yang sudah pernah saya buat dalam penelitian tripartite cycle model based translation approach ini adalah hasil karep penelitian S3 saya nanti mungkin bisa bagaimana tripartite cycle model ini saya sering menggunakan pendekatan ini untuk mengajar di kelas translation apakah nanti cocok untuk Bapak Ibu atau tidak mungkin bisa bisa kita amati bersama-sama yang kedua global approach kemudian yang ketiga specific approaches dan yang keempat adalah cooperative work procedure ini adalah empat pendekatan yang bisa dipakai dalam apa ya kelas penerjemahan nah yang pertama ini ini gagasan saya saja untuk siklus tiga pihak model penerjemahan siklus tiga pihak atau disebut dengan pendekatan penerjemahan kolaboratif karena ini nanti menggunakan atau melibatkan saya ngambil ini mengembangkan ini berbasis kepada teorinya ini landers ada basic teori untuk tripartite cycle model ini saya ambil tiga pihak ini antara author kemudian translator dan reader diambil dari basic konsepnya landers maka saya kembangkan menjadi sebuah bagan yang lebih lengkap lagi antara peran dan tugas masing-masing dari penulis kemudian penerjemahan dan pembaca pembaca di sini posisinya sebagai writer atau sebagai evaluator yang akan menilai apa itu baik tidaknya hasil terjemahan dari sisi keakuratan dari sisi kealamiahan dan juga keterbacaan kalau kita proyeksikan ke dalam proses mengajar maka writer itu sama author bisa juga nanti didampingi dengan ISP diksionalis dan content expert kemudian student sendiri di sini sebagai penerjemah sedangkan teacher sebagai reader atau writer maka ini akan terjadi siklus yang tidak terhenti sebelum produk terjemahan itu dihasilkan maka siklus atau proses ini harus terus dilakukan bagaimana posisi writer dan author di sini ini idealnya bahwa jika dosen memberikan tugas menerjemahkan satu teks kepada mahasiswa sebaiknya memang rujukannya jelas teks ini dibuat oleh siapa kalau nanti penulisnya sudah tiada maka dia harus bekerjasama dengan content expert tentang teks yang diterjemahkan ini harus dilakukan supaya terbiasa ada kolaborasi antara penerjemah dengan penulis asli misalnya saya pernah juga meneliti penerjemah tujuh seri Harry Potter itu Ibu Listiana dari penerbit Gramedia dulu saya meneliti beliau tentang proses penerjemah novel ternyata Ibu Listiana itu melakukan kolaborasi diskusi dengan J.K. Rowling kadang beliau itu mengirim email J.K. Rowling juga mengirim email tentang apa yang ditanyakan kadang phoning dilakukan oleh Ibu Listiana sebagai penerjemah Harry Potter nah ini ini sesuatu yang jarang dilakukan antara penerjemah dengan penulis teks asli karena bisa dan tidak menutup kemungkinan si penerjemah itu mengamik kebentuan dalam informasi yang dia pahami atau sesuatu istilah yang sama sekali tidak ada dalam konteks Indonesia maka dia harus berdiskusi dengan penerjemah penulis aslinya sekalipun tidak berarti dia harus berdiskusi dengan pakar di bidangnya terutama ISP menerjemahkan teks matematika kalau tidak bertemu dengan penulis teks matematikanya kita harus bau si penerjemah bekerjasama dengan ahli dalam bidang matematika atau setidaknya dia harus punya rujukan kamus tentang matematika setidaknya nah sedangkan teacher disini kita sebagai instruktur dalam proses penerjemahan di kelas ini kita sebagai pembaca dan juga sebagai penilai hasil terjemahan siswa nah ini adalah pendekatan yang saya buat yang disebut dengan tripartite cycle model nah Bapak Ibu disini nanti ada beberapa peran penting tugas bisa dibaca nanti bagaimana peran penulis siswa dan juga kita sebagai dosen peran penulis tentunya dia menghasilkan berbagai macam teks pesan mengungkapkan gagasan membuat pengumuman dan menulis teks atau buku-buku tentang ISP nah ini satu pekerjaan dari penulis kemudian kita ketahui ISP itu banyak cabangnya ini saya sampaikan tentang family tree dari ISP nanti dimana posisi ISP ini karena banyak sekali ISP sebagai induknya payungnya punya IAP dan IOP dan kebawahnya memiliki cabang-cabang yang beragam ada English for professional vocational kemudian general academic sampai specific academic nah ini adalah bagian dari penerjemah-penerjemah yang harus paham tentang family tree dari ISP sehingga nanti ada hal yang harus dimiliki kalau tidak ketemu penulis asli atau tidak berkolaborasi dengan content expert atau ahli bidangnya tentunya penerjemah yang bagus untuk ISP harus memiliki ragam ISP dictionary ini kebetulan saya mengambil beberapa kamus Oxford dari Oxford publisher ini di Oxford ini sungguh lengkap berbagai macam kamus tentang ISP ini banyak sekali bisa dimiliki walaupun cukup lumayan harganya agak-agak mahal juga tapi tidak masalah sepanjang kita untuk kekuatan kekayaan kosa kata kita seorang penerjemah English for specific purposes itu harus memiliki ragam kamus jadi hidupnya penuh dengan ragam kamus atau macam kamus ini harus dimiliki oleh seorang penerjemah untuk specific purposes ini Bapak Ibu ini tugas mahasiswa mereka mengerjakan berbagai macam tugasnya tentunya ada kompetensi harus dimiliki disini ada kurang lebih lima kompetensi mulai dari pengetahuan kemudian kompetensi teori itu penerjemahan linguistik kultural dan juga tentang kemampuan dalam apa ini kemampuan dalam hal IT ya transfer technology ya tentunya kebiasaan dan tugas mahasiswa diantaranya menerjemahkan membaca sumber teks menerjemahkan sumber teks teks sasaran karena dia harus menghasilkan satu produk terjemahan yang berkualitas yang berikutnya adalah tugas dari apa disini maaf ya ini tambahannya seperti tadi ini simpulannya jadi dalam proses penerjemahan si mahasiswa harus memiliki kemampuan dalam bidang teori penerjemahan praktek yang terus-menerus juga kompetensi yang harus dimiliki sehingga nanti hasil penerjemahan baik ada juga satu upaya harus melakukan transition collaboration ya ini merupakan tujuan dari apa ya proses yang lain ya terutama dalam pendekatan yang saya yang saya miliki jadi kolaborasi ini sangat penting harus dilakukan antara penerjemah ya dengan penulis teks asli dan juga pembaca atau guru atau dosen disana nah kalau kita lihat disini bagaimana nanti kualitas itu dinilai oleh dosennya ya membaca menilai kemudian mensensor bisa jadi mensensor menyensor isi jangan-jangan terjemahnya itu menyimpang ada deklinasi atau ada penyimpangan distorsi makna itu tugas dari dosen untuk mengecek hasil terjemahnya sehingga nanti dosen bisa memberikan komen komentar terhadap terjemahan yang dilakukan oleh siswa atau dihasilkan oleh mereka nah Bapak Ibu disini ada proses bagaimana siswa atau penerjemah berkonsultasi dengan penulis asli atau content expert ahli ahli di bidangnya mereka mau tidak mau harus mencoba untuk berdiskusi mau di luar kelas atau dimanapun baik online maupun tidak mau tidak mau dia harus mencoba untuk berdiskusi dengan setidaknya dengan ahli dalam bidang yang diterjemahkannya yang berikutnya juga bagaimana penerjemah bisa berkonsultasi dengan gurunya atau dosennya bahkan pembacanya juga para penilai hasil terjemahan sehingga bagaimana hasil terjemahnya sudah memuaskan pasar sudah benar dalam konteks pembaca atau belum maka disini seorang penerjemah yang baik harus mencoba memberikan hasil terjemahnya itu untuk dibaca oleh pembaca oleh leadershipnya harus dilibatkan supaya nanti ada semacam evaluasi itulah yang nanti dilakukan bertiga tiga pihak ini antara penerjemah penulis dan juga apa namanya disini rater ini yang saya munculkan sebagai sebuah model pendekatan dalam pengajaran penerjemahan yang disebut dengan kolaborasi tiga pihak ini apakah nanti lebih efektif lebih panjang ini lebih panjang prosesnya akan lebih panjang tetapi kemungkinan besar hasil terjemahnya lebih baik karena ada kolaborasi ada diskusi ada konsultasi dari ketiga pihak itu kemudian yang berikutnya Bapak Ibu ini pilihan yang lain global approach yang dimunculkan pendapatnya oleh Delisle Newmark Naida dan Not juga ini lebih sedikit yang pertama misalnya upaya untuk memahami dan menginterpretasi rewording yang kedua mengutarakan kembali menulis ulang juga ada upaya untuk menilai jadi ada tiga dalam global approach membaca yang menerjemahkan dan menilai kemudian yang ketiga ada specific approaches ini dikebukakan oleh Gerding Salas ini yang agak sedikit panjang karena ada kurang lebih 15 tahapan mulai dari membaca dengan strategi strategi tertentu kemudian mencari solusi kalau ada permasalahan tentang dilema makna kemudian baru decoding dan recording tentang berbagai macam teks ataupun gambar ataupun tabel dan segala macam ini dalam rangka proses menerjemahkan kemudian dia juga harus mencari satu apa ya upaya mendefinisikan atau mencari makna hal-hal yang berkaitan dengan poin-poin tertentu yang akan diterjemahkan kemudian yang kelima ada upaya melakukan pre-editing pre-editing ini tadi sudah saya sampaikan bisa jadi teks sumber yang mau diterjemahkan itu ada masalah maka harus ada upaya pre-editing dulu sebelum diterjemahkan kemudian ini kalau berkaitan dengan suara terutama mungkin nanti kalau subtitling ini harus ada cek suara dulu apakah itu suara apa diterjemahkan itu suara bom atau suara tembakan atau suara misalnya tinjuan pukulan pada pintu atau apa ini harus ada controlling the sound effects untuk meyakinkan itu suara apa terutama untuk penerjemahan motion picture film-film itu ini suaranya jangkanya suara apa salah menerjemahkan suara itu bisa jadi salah kaprah dalam menerjemahan konteksnya kemudian mencari pilihan kata yang tepat untuk masing-masing misalnya kata dalam kalimat juga kesesuaian dalam paragrafnya kemudian yang yang berikutnya oh ya yang tadi itu yang kurang lebih ada tujuh ini yang panjang mohon maaf yang disampaikan oleh Gering Salas masih terutama ini berkaitan bukan yang spesifik tetapi cooperative procedures CWP ini ini yang 15 tahapan ini ya nanti mulai dari bagaimana guru terutama guru ini berkaitan dengan guru atau translators ya teachersnya translation teachers ini ya mix selection of the material identify the source kemudian nanti read the whole text nah ini Bapak Ibu sebaiknya atau ada semacam pengalaman auton-theoretis jadi teks yang mau diterjemah itu sebaiknya minimal dua kali dibaca ya kalau jadi jangan kadang mahasiswa tidak pernah baca dua kali boro-boro baca dua kali baca satu kali saja sudah minta bantuan Google Translate itu sudah sudah parah sebetulnya saya kembali pernah mewawancarai Ibu Listiana yang menerjemahkan Harry Potter ternyata beliau itu tidak dua kali membaca sampai tiga kali Harry Potter seri satu dibaca tiga kali sebelum dia menerjemahkan dia baca Harry Potter pertama tiga kali katanya beliau mengatakan kepada saya kalau saya menerjemahkan Harry Potter itu bukan menerjemahkan kalimat per kalimat tetapi dia mengutarakan ulang seperti menceritakan cerita Harry Potter kepada anaknya wah luar biasa kata saya satu novel sebelum diterjemahkan dibaca tiga kali kemudian diinternalisasi dan dia utarakan ulang terjemahkan ke dalam bahasa seperti menceritakan ulang nah itu luar biasa kita gak pernah menerjemahkan teks pendek abstrak aja gak pernah dibaca berulang-ulang langsung per kalimat bahkan langsung minta mesin penerjemahan itu untuk menerjemahkannya bahkan kita hanya sebagai post editor saja abstrak ditugasi kita ada objek misalnya ada customer minta kita menerjemahkan abstrak kadang kita langsung abstrak filenya masukkan ke mesin translation kemudian kita edit nah sehingga kita itu posisinya bukan sebagai real translator tetapi sebagai post editor sebetulnya banyak diantara kita itu bukan sebagai seorang penerjemah asli tetapi sebagai seorang editor pasca terjemahan dilakukan oleh mesin tapi gak masalah sepanjang itu lebih akurat lebih cepat itu lebih baik tapi berdasarkan teori Gading Salas ini untuk mengajarkan penerjemahan itu minimal mahasiswa harus diminta untuk membaca teksnya dua kali supaya maksudnya faham sebelum terjemahkan faham dulu intinya grammar-nya tensisnya apa jangan-jangan tensisnya pasca diterjemahkan pressure itu juga masalah karena tidak dibaca dulu makanya upaya membaca beberapa kali the whole text at least twice ini harus dilakukan nah kemudian Bapak Ibu yang lainnya nanti misalnya second reading nah ternyata ada tahapan membaca yang kedua kalinya ya kemudian nanti memberikan satu tekanan item-item tertentu point-point tertentu ya sehingga kita melakukan apa scanning reading atau skimming atau scanning teknik dalam membaca mencari apa ya poin-poin penting apa yang yang susah kita carikan kemudian membagi teks ke dalam beberapa segmen nah ini mungkin yang jarang dilakukan kalau kita menugasi masih usah menerjemahkan satu dongeng dongeng ada 10 halaman nah harusnya 10 halaman itu dibagi-bagi menjadi untuk 10 orang sehingga nanti 1 orang menerjemahkan teks halaman pertama terus tetapi semuanya kebagian untuk menerjemahkan ke 10 halamannya itu ya sehingga ada satu pelajaran disana diskusi dan kolaborasi jadi bisa satu teks bisa diterjemahkan 10 halaman satu teks bisa diterjemahkan oleh 10 orang mahasiswa itu bisa jadi gak masalah sehingga setiap dari mereka memiliki kepemahaman yang sama tentang satu terjemahan bersama dilakukan dalam satu proses pembelajaran bersama kemudian topik memang ini harus sangat familiar kalau sudah familiar dengan topik maka lakukan penerjemahan awal jika tidak nah ini kita katanya jika susah topiknya baru kita tidak paham tentu harus berkonsultasi dengan konten ekspert tadi atau membaca referensi atau literatur yang berkaitan dengan topik tertentu terutama ISP diksionalisnya harus dijadikan rujukan nah yang ke delapan ini mungkin apa ya upaya ulang tidak one to one tapi do a second version jadi ada satu upaya untuk melihat kembali versi terjemahan yang dia lakukan untuk kedua kalinya dilihat kembali nah dalam proses pembelajaran ini kata Gering Salas harus ada redout siswa diminta untuk membacakan hasil terjemahannya ya gitu kemudian yang ke sepuluh mengikuti semua terjemahannya membaca kemudian disini mengeset apa tuh menyusun satu konvensi ya kemudian apalagi mencatat dan yang ketiga adalah menganalisis terjemahan saya kira Bapak Ibu itu mohon maaf yang bisa saya sampaikan yang penting kita sebagai penerjemah atau sebagai dosen guru bisa mengajarkan sesuatu yang memang bisa mengantarkan anak-anak di kita untuk bisa menghasilkan hasil terjemahan yang berkualitas tetap memperhatikan teori penerjemah juga praktik yang cukup itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf ini suaranya hampir habis karena mungkin terlalu cepat dan keras terima kasih Bapak Ibu sekalian silahkan nanti ada sesi tanya jawab yang bisa kita ungkap dan gali mudah-mudahan bisa terjawab dengan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Prof Rudi atas pemaparannya nantaranya sangat menarik karena juga berhubungan dengan kami para dosen bagaimana cara mengajar di kelas terjemahan yang menyenangkan dan menarik supaya mahasiswa termotivasi untuk selalu belajar menerjemahkan yang baik dan benar kemudian kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan apabila ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Prof Rudi kami persilahkan Bapak Ibu silahkan mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan Prof Rudi terkait pengajaran translation atau terkait tentang metode pengajarannya bagaimana silahkan Bapak Ibu saya boleh tanya ya silahkan Bu Nadia Assalamualaikum Prof Rudi di sambil mendengarkan pemaparannya Prof Rudi tadi saya chatting dengan Mbak Maya karena kami sama-sama partner mengajar translation dan membahas ah yang ini bagus yang ini kayaknya bisa untuk kelas kita nih gitu nah sayangnya kok waktunya udah terakhir ya ini habis ini gak ada sesi lagi dengan Prof Rudi dan yang kami berdua tertarik sekali itu dengan metode tripartite tripartite atau apa tadi tripartite ya tripartite ya tripartite ya yang kalau gak salah itu dari disertasinya Prof Rudi ya ya saya ambil dari intisari disertasi saya model penerjemahan karya sastra itu awalnya dari model penerjemahan novel atau karya sastra tapi bisa di bisa dibentang ke semua bidang penerjemahan ISP bisa semua bisa model itu bisa dilakukan dan itu jarang dilakukan ya saya meneliti beberapa penerjemahan ternyata yang namanya konsultasi diskusi kolaborasi dengan penulis juga hasil terjemahannya disodorkan terlebih dahulu ke evaluator itu jarang dilakukan jadi single fighter masalahnya dia lakukan sendiri tanpa ada kolaborasi dengan pihak lain itu tadi saya sempat bertanya-tanya juga dengan Mbak Maya apakah disertasinya Prof Rudi yang itu ada versi abridgenya jadi versi yang apa namanya abridgenya yang yang lebih ringkas gitu jadi kita bisa benar-benar mempelajari bisa gak nanti ini kita pakai di kolaborasi karena kebetulan semester ini nanti saya kirim bukunya terima kasih Prof Rudi kebetulan semester ini dan setelah UTS ini tengah semester kedua ini saya mengajar general and literary text translation nah sekarang yang bagian literary text translation nya itu yang sampai sekarang pun saya juga masih mencari apa ya teknik atau metode yang paling pas gitu buat anak-anak filenya masih ada cuman buku cetaknya habis mau dicetak ulang karena pandemi jarang nyetak-nyetak nanti saya kirim filenya ya ya terima kasih banget terima kasih sekali Prof Rudi terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum itu dari desertasi pernah dibukukan ada ya apa ya bagus sih tidak cuman penjelasan sedikit tentang model tiga pihak itu ya ini sebenarnya ide idealisasi atau apa ya idealisme saya targetnya kan anak-anak didik saya walaupun lama prosesnya gak apa-apa asal terjemahnya bagus ternyata harus tiga pihak itu jalan dalam satu siklus yang simultan jadi misalnya kalau mahasiswa kita disuruh menerjemahkan teks biologi kalau teks biologinya diambil dari buku apa dan penulisnya masih ada itu sebaiknya harus ada konsultasi belajar belajar konsultasi kan kalau diketahui dimana penulisnya ada alamat emailnya konsultasi nah saya tertarik dengan konsep ini juga diambil dari pengalamannya Bu Listiana yang sudah menerjemahkan Harry Potter yang tujuh buku itu dia komunikasi dengan J.K. Rowling setiap saat ada menemukan istilah susah seperti ada nama pagar di Indonesia itu ini pagar tapi pagarnya pagarnya di Inggris itu Inggrisnya zaman Inggris kuno kan susah terutama juga untuk menerjemahkan mantra-mantra sihir di Harry Potter itu kan gak paham terjemahannya apa maka dia tanyakan sehingga Bu Listiana itu oh kalau mantra ini cocok dengan guna Indonesia terjemahkannya dengan mantra ini nah sehingga ada satu konsultasi sehingga Bu Listiana yang penerjemah Harry Potter dia tidak sembarang menerjemahkan sendiri dia ikut apa yang disampaikan jadi sesuai dengan intended author sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis asli karena penerjemah itu ada sebagai bridge sebagai jembatan yang harus menjembatani informasi asli jangan sampai memelencengkan kalau seorang penerjemah menciptakan itu bukan penerjemah tapi kreator dia bukan translator translator kan renderer translator dia harus yang transformer bukan bukan sebagai misleader tapi benar-benar sebagai pihak yang menjembatani kemurnian pesan kejujuran itu harus dia tetap lestari dalam satu proses A dari penulis harus A lagi ke pembaca hanya ada A aksen karena nanti ada misalnya perbedaan budaya contoh dalam teknik adaptasi dalam penerjemahan cowboy cowboy itu kan memang perlu adaptasi kita gak ada cowboy ada juga pengembala kambing konteks cowboy di Amerika diterjemahkan pengembala kambing kita gak ngembala sapi yang ribuan sapi kalau di Amerika sapi digembala oleh cowboy naik kuda maka nanti semua apa artefak perkakas yang dibeli cowboy ada topi cowboy ada lasso lasso diterjemahkan pecut atau itu bisa kalau diadaptasi settingnya cowboynya jadi pengembala topi cowboy jadi topi caping karena masa pengembala kambing pengembala bebek pakai topi cowboy kan enggak tapi pakai topi caping topi cowboy jadi topi caping itu beda tidak itu sesuai dengan adaptasi terhadap budaya seorang penerjemah harus bisa mencari padanan yang sesuai dengan pengguna bahasa sesara itu ekstrimnya adaptasi kan ekstrim teknik dan metode yang sangat ekstrim adaptasi ada deskripsi teknik deskripsi sampai teknik footnote teknik paraphrase teknik amplifikasi itu banyak sehingga seorang penerjemah anak didik kita tadi harus punya kompetensi translasi yang tepat jadi tripartite cycle model itu adalah idealisme saya apakah nanti wah ini terlalu ideal susah ya enggak apa-apa susah sepanjang terjemahnya bagus enggak apa-apa tapi ini harus diajarkan diajaran kejujuran diajaran kolaborasi diskusi sehingga jangan sampai salah informasi misinformation itu bisa jadi disaster jadi petaka karena seorang penerjemah bisa menciptakan petaka bisa menciptakan peperangan karena salah menerjemahkan maka dari itu si penerjemah harus berkonsultasi kepada si penulis asli kalau tidak ke konten expert ke ahlinya wah ini penerjemah tadi teks biologi sudah meninggal terus ahli biologi datang tanyakan ini maksudnya apa istilah ini misalnya aloe vera diterjemahkan lidah buaya dibalik lidah buaya diterjemahkan bukan ke aloe vera bahkan ke misalnya lidah buaya secara literal lidah buaya beneran lidahnya buaya bukan lidah buaya jenis-jenis tumbuhan kan itu parah EST English for Science and Technology bidang kedokteran bidang biologi fisika kimia wah itu sangat luar biasa harus ada kejelian dari seorang penerjemah sehingga konsultasi dengan pakar di bidangnya itu untuk penerjemah ISV itu penting sekali sehingga tadi tripartai cycle mode itu mewakili bagaimana penerjemah harus tetap melakukan konsultasi kalau mau penerjemah bisa beres dengan mesin tetapi bisa jadi terjemahannya kurang berterima kurang alamiah kurang terbaca mohon maaf mahasiswa sekarang diberi tugas asal dikerjakan dan yang kedua karena asal dosen juga tidak pernah meriksa sudah asal tidak diperiksa lagi tidak akan jadi mahasiswa profesional tidak mungkin mahasiswa disuruh tugas supaya diam dosen oh sudah sudah kumpulkan diperiksa tidak ya mana jadi penerjemah baik kalau kita juga nggak pernah jadi reter yang baik sudah-sudah ya sudah kumpulkan tiba-tiba nilai kita mendidik menjadi profesional atau hanya killing time saja sarjana hasil killing time ya sudah jadi dia tidak akan mandiri lulusan D3-D4 translation program atau program program studi tapi nggak nggak mahir karena prosesnya juga proses pembiaran nah ini yang harus dilakukan oleh para dosen jadi jangan melakukan pembiaran karena kita menghasilkan producer yang lebih baik dari kita kalau kita seperti saya saya itu bisa mengevaluasi saja ini kurang bagus teknik kamu salah harusnya gini cuman gitu nunjuk-nunjuk sehingga saya itu bukan penerjemah asli bukan real translation tapi translation analis hanya evaluator writer benar real writer kalau di kelas itu nyuruh-nyuruh doang terjemahkan tapi kita sebaiknya ada kalau menerjemahan ini pakai teknik ini sehingga nanti terjemahannya alamiah good sound seperti bukan terjemah ini kok ceritanya seperti asli ya berarti itu bagus terjemahannya kalau membaca terjemahan berkerut kening berarti itu ada masalah bulat-balik bulat-bulat dibaca sampai membaca terjemahnya pingsan lebih baik membaca aslinya daripada terjemahannya ini kamu menerjemahannya apa ini saya lebih faham membaca asli teks aslinya daripada terjemahan Anda kata saya berarti ada salah penggunaan teknik atau metode keseluruhan teksnya atau ada beberapa nah ini yang perlu kita apa ya bimbing kepada anak didik kita para calon penerjemah yang mungkin lebih hebat lagi dari jadi penerjemah kampiun profesional translator begitu Mbak Nadia jadi betul itu tiga pihak nanti ada insya Allah nanti mungkin kirimkan insya Allah ke Pak Sugeng atau ke Mbak Maya terima kasih Prof. Rudy baik baik terima kasih sami-sami terima kasih Prof. Rudy mungkin untuk Bapak dan Ibu yang lain ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan dengan Prof. Rudy waktunya masih cukup silahkan saya saya bisa silahkan ya ya Assalamualaikum Prof. Rudy Waalaikumsalam Bu Anik Alhamdulillah saya senang sekali melihat presentasi ini luar biasa saya bukan penerjemah Bapak dan bukan mengajar terjemahan dapat masukkan banyak sekali ini tadi dari Bapak saya mengajar ESP dan saya senang sekali dengan Triper Triper Type Cycle model Based Translation Class yang tadi ada yang utama yaitu collaboration karena di ESP sendiri saya melihat perkembangan sampai ke sana dan penelitian juga mengarah ke sana untuk memahami suatu teks yang nanti akan diwujudkan di dalam pengajaran di kelas seorang ESP praktis itu sampai bahkan mereka memonitor kerjanya auditor dan mohon maaf saya sering sekali menghubungkan tingkat ini ya keakuratan suatu perkembangan ilmu pengetahuan itu dengan keakuratan sebagaimana disampaikan di dalam agama mohon maaf melihat keakuratan kolaborasi ini juga saya lihat di agama pun di dalam menginterpretasikan atau mempelajari suatu hukum Al-Quran dan Al-Hadis itu pun ternyata tingkatan yang paling tinggi adalah memang kola-wakola dimana guru menyampaikan kepada muridnya nah disitulah saya melihat mohon maaf ini karena mungkin sentimen ESP saya senang sekali dengan ESP ini yang kebetulan melihat banyak sisi untuk memahami suatu keilmuan nah kebetulan ESP juga sangat di konteks Indonesia sangat berkaitan dengan penterjemahan dalam arti mahasiswa ini sebagian besar waktunya ketika memahami teks itu kesulitan mereka memakai menerjemahkan dan bahkan mesin terjemah seperti Google ini sering sekali diterjemahkan nah bagi kami yang bukan di bidang penterjemahan adakah saran-saran Bapak berkaitan dengan penterjemahan di bidang ESP itu yang pertama Bapak yang kedua mungkin bukunya Bapak yang sudah terjual bagaimana kalau sudah tersedia lagi catakan kedua bagaimana kita bisa dapat kontaknya supaya kami juga bisa membeli untuk melihat ini Pak model translation yang dikembangkan Bapak maturnum Pak Rudi Assalamualaikum 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 bukan promosi ya nanti kalau ada saya bagi saja file-nya nanti Ibu bisa kontak di di slide saya powerpoint slide ada nomor kontak saya ada ada email saya juga bisa nomor HP-nya WA-nya baik Ibu Ibu Wanik sebagai seorang dosen ESP memang ESP itu fruitful jadi luar biasa menarik saya juga terik dengan ESP dulu pernah ngajar English for Science and Technology dulu pernah English for Business pernah jadi kita mengenal berbagai macam ilmu cuman ada dua hal yang berbeda di perganti manapun karena keterbatasan dosen atau tenaga pengajar itu maka ada sedikit kesalahan harusnya ESP itu ESP itu kan kita sebagai dosen Bahasa Inggris mengajarkan ragam pengetahuan yang kenyataan suka ada di beberapa fakultas jadi ada bukan dosen Bahasa Inggris tapi mengajari ESP itu yang saya kurang setuju yang mengajari ESP karena yang diajarkan English for special atau specific purposes jangan dosennya fisika walaupun beliau mohon maaf lulusan S3 luar negeri sudah lama English FASI tapi dia menurut saya tidak layak menjadi dosen ESP untuk fisika misalnya English for physics jangan oleh dosen fisika karena ilmu bahasanya dia tidak miliki dia hanya tahu kosa kata fisikanya jadi yang layak bagi seorang dosen ESP adalah dosen Bahasa Inggris yang memang mengenal ragam ilmu pengetahuan yang diajarkan tapi sekarang kan karena dosen bahasa Inggris MKU di fakultas ekonomi tidak ada sudah saja yang dosen ekonomi yang pintar bahasa Inggris mengajar English for economics and BC itu kurang tepat tapi kan daripada tidak ada dosen yang mengajar MKU di fakultas ekonomi sudah saja menggunakan dosen ekonomi yang bahasa Inggrisnya lumayan dikit nah itu yang pasti ESP tidak akan jalan tapi bagi kita tentunya dosen-dosen bahasa Inggris yang ada di Universal Pergwanting ini adalah benar-benar real English teachers yang mengajarkan ESP itu tepat sekali cuman saran saya ibu nanti kalau ibu mengajarkan ESP terutama untuk scoop adalah translation setidaknya anak-anak diperkaya dengan kamus-kamus beragam kamus ESP semua kamus kalau bisa di ruang kita semua kamus bidang apapun harus ada minimal konsultasinya ke kamus tapi diajarkan kolaborasi dengan expert kalau ada teks matematika mahasiswa kita bawakan teks itu dan diskusikan dengan dosen matematika itu baru kolaborasi dalam tripartai cycle model ibu menugaskan anak kita menerjemahkan teks tentang turisme mau tidak mau dia harus bertemu dengan dosen turisme di akademik pariwisata karena dia yang paham tentang istilah pariwisata walaupun dia bukan dosen bahasa inggris di pariwisata itu tapi ke ahli pariwisata wah tidak ada Pak beri aja kamus tentang turisme sedikseneris nah itu minimal jadi kalau tidak ke penulis asli bisa ke konten expert atau ke kamus-kamus ISP saya kira saya kira langkah ibu juga sudah bagus artinya untuk ISP kelas bukan translation tetapi diberi latihan menerjemahkan maka harus apa ya diajarkan dilatihkan untuk berkolaborasi dengan buku dengan atau konten expert atau langsung ke penulis aslinya mungkin begitu Bu Anik terima kasih terima kasih masukannya Bapak terima kasih Bu Anik dan Prof Rudi mungkin untuk Bapak Ibu peserta pelatihan lain masih ada pertanyaan atau yang ingin diskusikan dengan Prof Rudi terkait pengajaran oh ya ini siapa ini ini siapa saya penulis buku apa kabar Maita itu penulis buku dan penerjemah sebetulnya ketemu di awal di Relo ya Pak ya gimana kabar Bandung baik Pak tapi mendung terus Hijan enggak bangga Bu Maita silahkan ketemu hari ini ya saya ibu-ibu bukan promo tapi saya pelanggan Pak Rudi senang sekali dengan buku-bukunya saya sering pesan ke beliau terutama untuk ngasih hadiah yang terjemahannya bagus buat mahasiswa Prof ini saya mau tanya saya bisa menggurui aja ke mahasiswa itu saya mau tanya nih terkait reiter ini kan ada apa ya seringkali dalam tugas akhir mahasiswa yang memilih penelitiannya penerjemahan itu kami biasanya melibatkan reiter dari perguruan tinggi lain nah tapi selama ini kadang-kadang kami hanya apa ya karena tahu penerjemah atau karena sesama dosen apakah mungkin Prof bisa berbagi kriteria apakah yang harus kita perhatikan atau kualifikasi selain dia sebagai dosen untuk seorang reiter itu ataupun misalnya kalau saya mau hire bukan mau meminta bantuan dari luar dosen nah bagaimana menurut Prof terkait reiter ini baik terima kasih Bu Maita ini sekarang sering dilakukan oleh Masjid S1 S2 S3 yang dalam penerjemahan topik-topik penerjemahan jadi ada beberapa langkah pertama lakukan langkah administrasi jadi minta menyampaikan permohonan surat permohonan izin ke reiter yang dimaksud sehingga dia akan menjadi reiter yang resmi karena menjadi reiter atau nanti kolaborasi dalam penelitian itu menjadi poin untuk dia dalam kegiatan itu jadi ada surat permintaan di Perguan Tinggi nanti ada surat dekan untuk dia dan dia resmi menjadi reiter untuk skripsi atau tesis atau desertasi di Perguan Tinggi orang lain yang kedua tentunya ini ada ada dua kelas reiter itu ada reiter ahli dan awam reiter ahli dan awam yang saya maksud tadi administrasi surat menyurat itu harus dilakukan untuk reiter ahli pertama kriteriannya sebenarnya sangat mudah sepanjang reiter itu mengetahui memiliki sound knowledge yang bagus dari dua sumber teks sama sasaran kemudian yang kedua memiliki transresan teoris yang cukup apalagi dia kalau bagusnya dosen penerjemahan karena dia akan dilibatkan untuk mengetahui teori-teori penerjemahan dalam data-data oleh mahasiswa S1, S2, S3 itu jadi minimal seorang yang menguasai dua bahasa itu dan yang kedua dia seorang yang faham tentang teori penerjemahan dan yang ketiga dia juga seorang penerjemah aktif artinya produk penerjemahnya ada tiga syarat itu mencukupi Bu Maita jadi paham karena ada yang paham dua bahasa tapi belum tentu menjadi seorang penerjemah seorang penerjemah yang bagus tapi belum tentu teori-teorinya juga paham kriteria dari saya tiga saja paham dua bahasa dan dua budaya yang kedua paham teori-teori penerjemah karena akan dia akan ditanya oleh si mahasiswa itu tentang data yang diteliti karena dia harus tahu tentang translation quality assessment seorang writer itu bagaimana nanti menilai akurasi menilai naturalness-nya kealamihan menilai readability-nya dia itu harus paham teori assessment of translation dan yang ketiga syukur dia juga seorang penerjemah artinya dia pernah menerjemahkan jadi prakteknya juga dia yang kedua adalah writer awam writer awam ini biasanya oleh mahasiswa saya cukup Bu Maita tapi writer-nya harus mahasiswa bahasa Inggris mahasiswa pendidikan atau sastra Inggris dan biasanya saya suka menyarankan untuk writer awam nanti diminta mahasiswa yang memang sudah lanjut jadi semua materi mata kuliah translation sudah semuanya kalau di saya itu semester 2 semester 4 semester 8 itu ada tingkatan penerjemahan dan semester 8 translation theory sudah diberikan jadi semester 8 di jurusan kami itu sudah teori dan praktek sudah sudah penuh sehingga teori penerjemahan diberikan ke semester 8 yang sedang skripsi karena dia akan siap menjadi seorang peneliti dalam bidang penerjemahan bagusnya sih untuk writer awam itu mahasiswa semester akhir yang sedang skripsian yang tidak sedang lagi konsen belajar karena waktunya cukup banyak untuk membantu para peneliti yang lain untuk menjadi writer jadi ada dua writer writer ahli para pakar dosen yang memang dia seorang transen analis tapi nanti harus melewati tahapan administrasi supaya ada ada kekuatan hukum bahwa dia ditugaskan oleh atasannya untuk membantu menjadi evaluator atau writer di tempat lain seperti pembimbing saja sama seperti itu karena akan memberi nilai tambah untuk SKP atau BKD untuk apa kini SKD kan jadi jadi writer di mana begitu Bu Maita yang saya ketahui selama ini Terima kasih Prof sangat membantu karena selama ini kriteria itu masih terdasarkan banyaknya lebih ke dosen percumahan saja tapi kriteria lain mungkin dan juga tadi ini tambahan untuk ada writer awam selama ini kami hanya meminta satu writer saja dan biasanya yaitu tadi dosen atau dosen mata kuliah terjemahan saya sendiri pribadi seringkali diminta menjadi writer tapi tidak pernah diberikan kualifikasinya apa yang harus saya penuhi mungkin karena kebetulan pasnya tadi kriteria yang Prof disampaikan bahwa dosen mengajar terjemahan dan juga penerjemah tidaknya terpenuhi terima kasih kali Prof ini mungkin akan jadi maksudkan lagi untuk Prof Mohon terima kasih terima kasih Bumita dan juga Prof Rudi mungkin ada Bapak Ibu lain yang ingin menyampaikan pertanyaan atau ingin ada yang didiskusikan terkait dengan terjemahan atau pengajaran terjemahan silahkan silahkan selamat siang Pak Rudi saya Adzani untuk kasus pembelajaran translational interpreting di pendidikan bahasa Inggris apakah translation teknologi itu bisa diberikan ya Pak jenisnya itu yang seperti apa untuk translation teknologi itu yang pertama kemudian yang kedua tadi sempat membahas tentang translation Google Translate ya Pak nah gimana caranya untuk mengatasi itu untuk mahasiswa tidak menggunakan Google Translate saat kita memberikan tugas penerjemahan mohon maaf ini agak pembersihan AC jadi agak beristik terima kasih Pak Rudi sami-sami Ibu Adzani Mbak Adzani pertanyaannya nah kalau berkaitan dengan kurikulum atau silabus atau dijadikan satu mata kuliah tentang translation teknologi mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Sugeng karena di polinrema Pak Sugeng sendiri sudah menulis tentang buku yang berkaitan dengan website translation saya kira itu cukup bagus saya menyisipkan untuk satu sesi sementara untuk satu sesi di mata kuliah teori penerjemahan dan di S2 itu untuk translation sadis ada satu satu pertemuan pengenalan tentang translation teknologi tapi kalau di politeknik barangkali itu harus dijadikan satu mata kuliah karena sekarang penerjemahan harus paham dengan teknologi atau aplikasi untuk translating the text itu semua nanti ada aplikasi ada softwarenya jadi semua hal yang berkaitan dengan teknologi penerjemahan harus diberikan saya lebih setuju kalau itu diberikan menjadi satu mata kuliah khusus karena sesuai dengan perkembangan zaman terutama di prodi translation atau di prodi yang ada penerjemahan atau di prodi pendidikan bahasa dan sastra inggris jadi itu saya setuju kalau jadikan satu mata kuliah khusus atau kalau setidaknya disisipkan satu sesi one meeting in one syllabus khusus untuk apakah di translation theories mungkin atau di translation di UNES ada mata kuliah translation saja itu untuk sastra termasuk teori dan praktek nah disana sampai ada history of translation ada translation technology dikenalkan sebatas dikenalkan kalau di mata kuliah gabungan tapi bagusnya ada mata kuliah khusus tentang translation technology nah pertanyaan yang kedua berkaitan dengan memang susah ya masih sekarang itu apalagi online itu susah dikerjakan oleh siapa apa oleh mesin atau oleh dirinya sendiri atau oleh siapa bahkan ngongkon ke penerjemah bisa jadi walaupun ini masih sastra inggris mata kuliah translation kok malah ngongkon ke penerjemah bisa-bisa saja nah susah ngontrolnya memang disinilah kejujuran dan kreativitas produktivitas masiswa itu juga harus diberikan kepercayaan diri yang kuat bahkan tadi Bu Atsani ingin bahwa masiswa jangan menggunakan google translate nah jadi betul-betul hasil kekuatan dirinya untuk merjemahkan nah sekarang kadang susah itu kita tidak bisa memonitor Pak Bu sudah Pak sudah kumpulkan apalagi kalau tidak tidak dievaluasi oleh kita kita lebih-lebih bahaya saya kira kalau ada google translate dan mesin pencari atau mesin-mesin penerjemah saya kira tidak masalah ya let let our student translate their text using google translate or machine translation but his position her position is not translator his position is post editor menurut saya itu jadi menerjemahkan dengan mesin itu lebih condong ke post editing bukan translating sebetulnya karena mesin penerjemah atau google translate itu yang mempercepat proses jadi draft pertama tidak apa-apa terjemahkan pakai google translate tapi ya word forward atau literal atau tidak sesuai nah maka disana ada upaya mengedit pasca penerjemahan dengan mesin nah kalau memang si mahasiswa atau penerjemah itu mampu mengedit dengan baik disesuaikan kealamiahannya disesuaikan keterbacaan juga apa namanya keakuratannya secara grammar akurat secara makna juga berterima juga terbaca sesuai terutama kalau menerjemahkan peribahasa gaya bahasa sebenarnya tidak bisa mengandalkan google translate karena kapasitas dia hanya istilah-istilah mekanik mungkin ISP ISP sementara untuk lebih cepat bisa diterjemahkan google translate tetapi tetap harus ada tahapan editing untuk kesian kali melakukan editingnya jadi nanti gini aja lakukan beragam aktivitas menerjemahkan menerjemahkan sendiri nanti ada aktivitas menerjemahkan dengan mesin bandingkan bahkan itu menjadi satu penelitian membandingkan terjemahan hasil sendiri dengan menerjemahkan hasil mesin dan terjemahan hasil post-editing jadi kita tidak tabu dengan mesin penerjemah sepanjang membantu kecuali dan apalagi jika mesin penerjemahnya sudah keakuratannya tinggi misalnya sudah 75% keakuratannya untuk grammar-nya sudah betul tapi diberi literatext teksastra dia tidak mampu berarti kalau teksastra yang punya gaya bahasa mengandung item kultur spesifik nantinya itu jangan coba-coba menggunakan mesin penerjemah kecuali mungkin nanti kalau menggunakan apa ya translation memory tapi kalau translation memory beda dengan mesin translation karena translation memory itu adalah satu mesin yang memang menyimpan data yang pernah kita terjemahkan sendiri terjemahkan oleh kita yang akurat simpan di mesin memory itu atau di alatnya itu beda dengan mesin translation kalau TM itu beda dengan MT TM itu hasil sendiri cuma disimpan di satu memori tertentu dan kalau butuh diambil lagi misalnya Trados itu diantaranya untuk aplikasinya jadi begitu Bu Adzani saya kira terus terang aja terjemahan pakai Google lakukan post editing sampai betul-betul akurat berterima dan terbaca nah sekarang latihannya jangan pakai Google terjemahan sendiri terus ada sesi coba bandingkan hasil terjemahan sendiri dan hasil terjemahan mesin maka anak bisa beradaptasi dengan berbagai macam konteks dan kebutuhan mungkin begitu sementara dari baik Prof Rudi terima kasih mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bu Fitriana kalau tidak salah ya selamat siang Bapak Rudi saya ingin bertanya mengenai cat tools yang pastinya dibutuhkan oleh para penerjemah kemudian seperti apakah cat tools diajarkan kepada para mahasiswa kemudian selain HDL Traders adakah software lain yang mungkin lebih bersahabat untuk harganya begitu pertanyaan dari Bu Vita Riana baik pertanyaan terakhir untuk cat tools ini banyak sekali ada yang gratisan ada yang berbayar ada yang premium ada yang free atau trial ini kalau saya jarang jarang pakai cat tools paling kita juga hanya menggunakan search engine sejenis Google Translate ada Bing Translate ada apalagi misalnya Babylon gitu ya yang ada Trados Trados juga versinya versi gratisan juga ada ya cuman kan tidak tidak lama untuk yang Translate Memory itu mungkin untuk sesi apa ya Translate Technology saya punya punya apa istilahnya daftar daftar mesin perjemah yang linknya itu banyak sekali diantaranya yang populer itu Bing Translation sama Babylon kemudian Google Translate yang sering dipakai dan ada juga apa ya Translation apa gitu itu lebih dari sekitar lebih dari 10 link 10 aplikasi gratis yang bisa dimanfaatkan yang sering saya pakai kalau tidak Google Translate Bing Translation sama Babylon atau nanti CAD Tools komputer yang bisa apa Assisted Translation proses itu bisa 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 mencari di internet yang gratisan ataupun yang berbayar jadi karena karena banyak sekali jadi apa namanya bisa dicari ya misalnya free free translation machine translation ada beberapa link mungkin nanti saya bisa penitia untuk daftar daftar ini Translation Translation online gitu ya ada Translation online yang sering saya pakai Bing sama Babylon termasuk juga Google Translate tapi tetap CAD Tools juga itu tidak sempurna harus ada post editing tidak bisa menyerahkan 100% kepada komputer mungkin belum ada komputer yang akuratnya 100% tetap harus menggunakan human touch ada sentuhan tangan manusia terutama untuk cultural specific items yang kapasitas memori dari mesin itu belum tersedia jadi pakai CAD Tool hanya sebagai latihan untuk memperkenalkan teknologi penerjemahan dengan menggunakan komputer atau software atau aplikasi dan mesin penerjemahan yang lain begitu Mbak dan juga Bu Anik tentang pendekatan yang bisa digunakan pada kelas pengajaran penerjemahan dan yang Bu Anik tadi tentang ISP bisa melalui pendekatan yang dihasilkan dari disertasinya Prof. Ruding tentang triple type cycle model jadi ada siklus yang selalu berkesinambungan untuk menghasilkan suatu terjemahan yang bagus kemudian yang kedua dari Bu Meita terkait tentang Reiter ada dua yaitu biasanya sebagai dosen dan kemudian sebagai masyarakat awam atau mahasiswa kemudian untuk yang Bu Atasani tentang jenis pembelajaran teknologi tadi yang dapat digunakan di kelas penerjemahan ISP itu bisa menggunakan web translation juga dari Pak Sugi Ngaryanto nanti mungkin bisa di-share kemudian juga bisa menerjemahkan dengan menggunakan alat Pink Translation atau Babylon dan nanti juga mungkin Prof. Rudy akan memberikan list aplikasi yang bisa digunakan nanti mungkin Panitia akan membantu untuk mendistribusikan daftarnya kepada para peserta kemudian untuk saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta pelatihan atas partisipasinya khususnya Prof. Rudy Hartono yang telah memberikan materi pelatihan terakhir pada hari ini dan para peserta masih tetap semangat kemudian saya mewakili keluarga besar Prodi D3 Bahasa Inggris dan juga D4 Bahasa Inggris Polinema serta Panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesarnya apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara hari ini namun sebelum kita berpisah mungkin Bapak dan Ibu Panitia bisa membantu kami untuk sesi foto terlebih dahulu sebagai dokumentasi Mbak Ririn Mbak Ririn sebentar tadi file buku saya itu ada di Google Scholar saya yang tripartize jadi nanti masuk ke Google Scholar saya cari buku novel translation tripartize cycle based model ada di sana itu sudah bisa di sudah bisa di download di Google Scholar cari file-nya sudah ada di sana baik Prof terima kasih banyak Bu Ririn saya bantu untuk fotonya terima kasih Bu Prima Bapak Ibu ini sesi terakhir kita hari ini mohon bantuan untuk mengaktifkan kameranya kita ada tiga layar dan akan saya foto di layar pertama satu dua tiga sebentar terima kasih layar kedua satu dua tiga dan layar ketiga satu dua tiga terima kasih Bapak Ibu terima kasih Bapak Ibu semua peserta pelatihan sampai berjumpa di lain kesempatan dan semoga sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya terima kasih Pak Rudi sami-sami bangga mohon maaf ini ada Mbak Dina sebenarnya saya tadi mau bertanya ke Mbak Dina tentang koreksi tadi pada penerjemahan sastra ini ada Mbak Dina sebenarnya iya maka Bapak Ibu Pak Sugeng dan teman-teman semua mohon izin ini mau nguji S3 nih Pak di di UNJ di channel yang lain mohon maaf terima kasih Pak terima kasih terima kasih terima kasih buku yang Mbak Dina nanti filenya sudah ada di Google Scholar saya sebetulnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dari panitia apa ada pengumuman sebelum ditutup lalunya zoomnya ampun Pak apakah dari Pak sudah ada monggo tidak ada kalau dari saya tidak ada silahkan ditutup oke terima kasih banyak atas keajaran Bapak Ibu untuk sertifikat akan menyusul di grup peserta yang sudah kami buat untuk pandangan semuanya terima kasih semoga kita bisa bertemu kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bu Ririt Bu Ririt Ya Ip ada di kampus ya ini sebelahan bertiga terima kasih ya Ibu-ibu panitia ya sama-sama Ibu kalau ada lagi dikirim-kirim ya Bu ya di share jadi nanti setiapnya masuk ke email ya ada lagi Bu kegiatan kami Akademik Sertul oke boleh Bu ya nanti kan sudah ada nomor saya boleh di share baik-baik jangan dikeluarkan dari grup ya Bu ya oh iya siap sertifikatnya nanti ke email ya Bu ya iya nanti kami kirimkan ke email masih dalam proses pandangan di Pudir 1 Ibu ditunggu di email ya Bu saya jinlif ya Bu iya silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati